Terima kasih. Selamat pagi, Ibu, Bapak, teman-teman, anak-anak semuanya. Berkat dan emu. Baik, saya senang sekali bisa berada di tempat ini. Terutama berjumpa dan berbindah, bersuka cita kepada hari ini. Berjumpa dengan senior-senior saya di MP. Senang sekali. Sudah lama tidak berrelasi. Eh, berjumpa di tempat ini. Ini tempat yang perlu berkat ya. Maka, pada hari-hati ini, izinkan kami untuk berbagi sedikit. Tentu saja, Ibu, Bapak, mempunyai pengalaman yang berbagai macam. Dan saya melihat bahwa tiap hari tempat ini adalah pribadi-pribadi yang sudah siap. Yang mempersiapkan. Dan mempunyai keinginan untuk anaknya boleh mengambil jalan. Di jalan Tuhan untuk menjadi seorang imam. Untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Amin. Baik. Terima kasih. Tentu saja perkenalan saya lilik istri saya, Siska, dan anak kami bersama. Anak kami. Sini, saya. Gambir Kesah Setia Budi. Ini Gambir Kesah, kalau dia yang lari-lari si cucu. Jujur. 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 Kepan kira-kira anak kami itu pertama kali berkata-kata bahwa ingin mengambil respon untuk menjadi seorang nomor. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kami mendampingi. Dan semoga apa yang kami sampaikan itu selaras dengan pengalaman Ibu Bapak dan boleh menemukan. Seperti itu. Dan kita akan saling menemukan bersama-sama. Yang pertama, kita pada pagi hari ini, sesinya adalah kami anak, perhubungan, dan perang-peranggilan. Ibu Bapak yang terkasih, kita semua pasti ya, ketika anak kita itu bayi, kita gedok-gedok. Kita semua pasti menggunakan satu buah hingga. Biasanya kalau ibu-ibu itu rambut-rambut, misu mau jadi apa, misu mau jadi dokter, ini jatuh tanda siapa. Dan seperti anak-anak di sini lali-lali. Dan ketika sudah, ketika menyampaikan, aku justru mau jadi dokter, aku justru mau jadi dokter. Tapi satu hal saya percaya, Ibu Bapak, semuanya. Kita, apapun yang dikatakan oleh anak-anak kita, itu kita punya satu buah tujuan. Hidupnya bahan dia. Amin? Betul? Betul ya. Hidupnya bahan dia. Tetapi persoalannya adalah, menyambung kemarin yang disampaikan oleh Romo Ben, bahwa keluarga adalah seminari dasar, dan kemudian Romo Ben di menyampaikan bahwa perjumpaan yang pertama itu, dan kami akan men-sharekan perjumpaan anak-anak kami. Karena persoalannya adalah, kalau kita di dunia ini, kita selalu menyampaikan pada anak kita bahwa panggilan-panggilannya itu menjadi apa? menjadi dokter, menjadi insinyur, jadi guru, polisi, tapi jarang yang ngomong-ngomong. Jarang sekali mengatakan hal seperti itu. Dan kami, ketika terjalani kehidupan, pernikahan, awalnya dari situ adalah karena Matius 28, versi 18-20. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan sekadar kuasa di surga dan di bumi. Maka dari itu, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, Jadikanlah semua bangsa murid-buru. Tidak bisa mereka dalam nama Bapak, anak dan roh, kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kukerjakan. Bagaimana? Ajarkanlah segala sesuatu itu. Lalu kemudian saya teringat dengan satu ayat yang berbunyi, bahwa ketika kita itu berjalan, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, katakanlah itu pada anak-anak kita. Nah, kami seringkali membawa anak-anak kami itu, ya baik abdu, kisah, penjujur, itu menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman iman kami yang mungkin dulu, sebelum menikah, atau setelah menikah itu kemudian kami cerita. Nah, dari cerita itu, lalu kemudian ternyata itu menjadikan aladu itu melihat bagaimana karya Allah ini adalah Tuhan sanggara. Nah, yang kami ingin bawa adalah bagaimana mungkin seorang anak ingin mengambil respon menjadi seorang roh, ada di jalan pandilan Tuhan menjadi iman, kalau ternyata dari awalnya dia tidak pernah mengenal dan tidak pernah berrelasi ataupun mengalami perjumpaan dengan Allah itu. Nah, itu yang dikatakan oleh aparan kolkoris ini. Nah, lalu kita sebagai seminari dasar itu membuat ruang dan waktunya untuk supaya anak itu mengalami perjumpaan dengan cara kita itu memberikan sharing-sharing mengenai perjumpaan-perjumpaan kita dengan Allah. Kenapa? Karena itu. Nah, pandangan masyarakat, ya, sekalau di luar, selalu kita itu menyeberkan bahwa anak-anak nanti punya kuasa, ya, punya kuat, berkenal. Lalu, kalau sudah, nanti kudian SD kelas 6, dikudian-kudian ya, kalau sekarang 6 kelas 6, lalu kemudian SMP 789 SMA 1011-12, lalu kuliah 4 tahun, lalu nanti kamu kerjaanat, kerjaan, dapat kerjaannya bagus tahun-dua tahun, lalu nikah, terus kasih momongan dan apa mama-mama gitu ya. Kayaknya itu schedule-nya depan, begitu ya, schedule-nya. Tapi jarang ada yang mengatakan bahan lain. Dan ada, lho, di kiri Jakarta itu ada panggilan selain pembina hidup rumah tangga. Dan panggilan itu adalah dari seorang rohnya. Nah, alam guru pada waktu usia, ya, ini saya selahkan istri saya untuk bercerita. Ya, baik bapak ibu dan adik-adik yang terkasih, pada waktu itu usia 5 tahun, suatu kali saya sedang mengikuti acara di gereja bongsari, dan waktu itu Aldo duduk di belakang, lalu ditemani Romonya, Romo Ahmadum, Romo Mahdono. Dan kemudian saat dia beli rasi dengan Romo, itu mulai timbul keinginan untuk melantah. Ya, jadi sebelumnya itu dia sempat pernah ngomong, kalau besok Aldo jadi Romo bagaimana, begitu ya. Tetapi pada waktu kemudian bertemu dengan Romo ini, dan kemudian saling ngomong-ngomong, pulang-pulang dia bilang, Pak, ma, Aldo besok mau jadi Romo. Kami berdua tidak melarang, juga tidak mendorong kami pada waktu itu lebih hanya berkata, oh, ya, seperti itu. Karena kami juga menyadari bahwa panggilan awal kecil ini bisa berubah. Begitu ya. Tetapi kami tetap mendorong, dalam artian dia mau melakukan apa, dia mau untuk kegiatan, dia mau untuk hidup mengerja, kami tidak ada masalah seperti itu. Dan kemudian itu berlanjut sampai kemudian waktu kelas 4, pada waktu penerimaan komuni pertama. Pada waktu penerimaan komuni pertama, selesai penerimaan komuni pertama, kami kasih selamat, dan ternyata yang dianggapkan, ya, tah, ma, andu, mo, jadi, omong. Seperti itu. Di situ kami mulai berpikir, kami mulai omong-omong. Ini buca serius, dong. Seperti itu. Dan kemudian kami, ya, ebu. Seperti itu. Termasuk salah satunya kami bercerita dari Roma Aris, ya, tadi waktu itu Aris Tanto. Nah, begitu. Karena kebetulan kami cukup dekat juga untuk kegiatan-kegiatan keluarga. Dan kemudian, sampai itu berlanjut, kelas 6, Roma Aris Tanto, waktu itu sempat mengatakan ke kami, kami akan memisi waktu itu di sekolastika, ya, di Jogja. Dan kemudian Roma Aris bilang, aduh diajak saja, supaya ligit di sana. Nah, dan pada waktu itu anak-anak kami akan kajar di sana tinggal satu minggu di sana dan pulang. Jujur, ibu-ibu, ya, meskipun saya tidak bahwa oh, ya, terserah tanya mau jadi apa, begitu, ya. Tetapi di dasar hati saya sebagai seorang ibu, saya ada penonton Tuhan seperti itu, ya. Sehingga pada waktu aku pulang dari Jogja, saya bilang, aduh gimana, gak enak kan? Tepat tidurnya gak enak. Karena mandi dan gak enak. Saya bilang begitu-begitu, ya. Tapi aku bilang, aduh tetap mahal, ma. Oh, ya, udah. Saya gitu, ya. Dan, lalu waktu SMP, Krisma, sekali lagi, setelah selesai menerima Krisma, keluar dari Jogja, dan anak kami mengatakan kembali, pah, ma, kaldu pasti akan datang di seminari. Dan, setelah itu, di sini ada Nik'in, Bapak Ibu, pada waktu itu, dan kami bawa lagi di sini, untuk Nik'in. Dan pulang dari Nik'in di sini, ternyata jawabannya masih sama. Gimana, Bu? Tidak ada air panas, teman, dia dingin-dingin, saya bilang begitu. Dan dia bilang, tetap Aldo, tetap mahu berkata. Itu awal pulang untuk Aldo, kamu merangkan kepada kami, sebelum kemudian kami tidak lanjutkan. Ya, Ibu Bapak Ibu yang terkasih, yang menangatkan kuning, ya. Nah, Marek Bapak Ibu mengatakan bahwa yang tahu anak kita itu, ya, orang tuanya. ada anak-anak tertentu yang inginnya membanggakan orang tua. Jadi, kalau tahu orang tuanya itu, orang tuanya itu kok itu-Ibu yang merindahkan anaknya jadi domo. Maka, dia diam-diam matang, aku mau jadi domo. Begitu ya. Ada pun ada anak yang pemberutak, kalau misalnya ada yang kata, kamu dong-dia jadi domo. Gak ahun. Gak ahun. Karena apa? Karena pokoknya yang didorong apa? Itu yang disakal. Itu ada yang tergigal-jagal. Nah, kita melihat anak kita itu seperti apa? Dan, ruang-ruang itu yang kita sediakan adalah membantu untuk diskresi. mempergindahkan. Apinya gini, Sumaya puni panggilannya, maka ketika anak ini kelihatan kayak Ardo itu, anaknya itu nurut sama orang tua. Kami takut kalau saya ada yang kata, ternyata apa yang ada dalam hati kami itu terbaca oleh Ardo. Karena dulu saya pengen jadi loko, dia pengen jadi susan. Saya Tanto, karena sering-mari kami bercerita ya, kami bercerita mengenai bagaimana perjumpaan saya ketika dulu Katolik Santo Petros di Pekawangan naik sepeda, gak kenal, masih beragama lain, masih tahajud, eh, ada saya ngaweng-ngaweng, terus kemudian cari-cari buku, baca-baca buku dan kemudian mulai Tuhan panggil. Saya menceritakan pengalaman iman itu. Istri saya ketika dia sakit, selamat pagi Suster. Ketika ini saya sakit, bagaimana ketika dia sakit sepulensi, harus minum boba, dan ternyata disembuhkan dalam perayangan ekanistik ketika ada musisat ekanistik, kami selitakan itu. Nah, kami memberikan uang dan mampu untuk perjumpaan itu. Nah, seperti yang dikatakan Rauh Mollisdi kemarin, keluarga sebagai semineri dasar dan Rauh Mollisdi mengatakan bahwa perjumpaan itu di rawat di batas-atas itu melalui sharing-sharing iman. Ketika kami buku, ketika ini, membaca bahwa pohon itu diceritakan oleh siapa tentu saja kita sharing menurut usianya. Dan ketika sudah dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kita jawab seperti itu, lalu kemudian jadi sharing-sharing itu dan kami ikut saja. Jadi, setiap kali first one doa, anak kami duduk, kami tahu sudah jadi apa, dia buli-buli, dosa-grosa, mungkin tidur, yaudah, enggak apa-apa. Tapi, ketika mengalami berbagai macam bersama-sama dengan orang tuanya, entah sharing-nya, entah juga kegagalan orang tuanya, saya sudah aduh, duduk, papah tahun ini komisnya kayaknya enggak keluar, gitu ya, tolong doain, gitu ya. Ikut ajalanannya itu untuk mendoakan mengenai kegagalan. Kadang-kadang perasaan jatuh dari orang tuanya, kadang-kadang perasaan menang, kadang-kadang perasaan khawatir, dan kadang-kadang perasaan bagaimana Allah itu meneguhkan dah itu diperintakan. Lalu kemudian supaya anak itu menerima satu baga-baga bahwa oh, ternyata dinamika kehidupan gitu ya. Setiap hari orang tuanku mengandalkan siapa? Setiap hari orang tuanku ngomongin soal apa? Karena kalau kita, itu bapak yang dikasih, kita ajalah, kalau saya ada kata di kantor ataupun di dalam sehari-hari, value-nya adalah mengenai kaya dan miskin, maka tanpa sadar kita akan melihat gambaran itu kacamata kita adalah value kaya dan miskin. Betul? Ya, karena terbiasa apa yang kita dengar, itu menjadi apa yang di bawah saja. Tapi kalau value-nya yang kita katakan adalah mengenai perjumpaan dengan Allah, maka itu pun akan yang kita katakan juga hal yang sama mengenai perjumpaan dengan Allah. karena ini yang kita ajarkan kepada anak-anak di mana dia tutup, di mana dia berbalik, di mana kita berjalan. Setiap hari, baik itu di jalan atau di mana pun. Tentunya, bukan dalam kaedah terus mengenai hal-hal beri jah, tapi hal-hal mengenai ketika hari tutup, bapak di dalam perjalanan ini, seperti itu ya. Terus, bagaimana menghadapinya, bagaimana berfungsi, bagaimana, terus kemudian ternyata gagal, ternyata berhasil, seperti itu. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu memberikan ketesan-ketesan. Nah, ketika anak kami, Aldo, mengatakan bahwa Pak Aldo, pasti jadi nomor. Maka, kami cuma berdoa begini, Bapak, izinkan kami bagi orang tua dan juga anak kami yang saat ini punya keinginan ini mengalami perjumpaan yang lebih dalam kepada kami. Karena apa? Karena kalau perjumpaan perjumpaan itu semakin dalam, maka semakin murni, makin dia bisa mempertimbangkan apa dia, sampai pada akhirnya ketika dia lulus SMP. Lulus saya, bilang SMP ya, Bapak Ibu, soalnya saya enggak biasa tukul 8, 9, 10. Aduh, enggak bingung aja. Lulus SMP. Ketika lulus SMP, saya ngomong, masuk ke, apa, gimana kalau masuk ke sekolah itu dulu, enggak usah langsung ke Pertong. Anak saya bilang, Artu pinginnya langsung ke Pertong. Nanti deh kita enggak daftar, tahu kan kalau sekolah itu buka pendaftaran, dikasih kasihan. SMA, sudah beli lulus, anaknya lulus, buka pendaftaran. Akhirnya kan kita bingung, ini kalau udah daftar juga, nanti Pertong enggak masuk, gimana ya kan? tapi benar-benar itu. Wah, tapi artu petangnya, pokoknya artu wangnya masuk, langsung ke Pertong. Akhirnya kami berdoa, hujudu ini aja, mencuduh, ini cadangan. Kita, situ kita nyampaikan ke Pertongan, wah itu suster, sama suster, sama suster, mohon maaf, anaknya itu sebetulnya mau ke Mertom. Dan kami masuk ke sini, kami hanya takut saja sebagai orang tua. Khawatir nanti kalau negara tidak masuk ke sana. tapi kalau saat dikata, masuk ke sana suster, boleh jangka ke dunia tak letak lagi. Susternya bilang, oh iya, apa-apa, tapi bingung, pokoknya nanti, Bapak, dah datang dari sini, nanti terima, uang begulungan tentang masalah, nanti kalau terima di Mertom, kami kembali. Wah, puji-puan suster, oke deh kalau gitu ya, akhirnya masuk, dan ternyata, dia terima di SMA itu, dan terus kemudian, di Mertom juga di Mertom. Dan di Mertom juga di Mertom. Dan di Mertom, dan kemudian masuk. Dan dia mengatakan, itu tetap pilihan pertama, di Mertom. Baik, Bapak Ibu, itu, apa yang disampaikan suami saya, dari segi kita sebagai orang tua. Lalu bagaimana dari segi kita yang sebagai anak-anaknya? yang utama pada waktu bagaimana kita menganggapi panggilan, yang terutama mau kita panggilannya adalah berkeluarga, maupun panggilan kita adalah menjadi seorang anak atau suster. yang utama kita harus menemukan bagaimana kasih ala Bapak di dalam hidup kita. Itu kunci awal. Ya, seperti kemarin, Bapak Mertom menanyakan, bagaimana kalau kami yang tidak mempunyai, contoh orang tua, contoh keluarga, maka yang utama dan terutama adalah, setiap daripada kita, anak-anak, menemukan bagaimana kasih ala Bapak terhadap kita. Kita mungkin semua sudah tidak asing mengenai perikok domba yang hilang. Betul ya? Seorang gembala punya berapa domba? 100. Yang hilang berapa? Teman-teman? Satu tok yang hilang. Betul ya? Berarti yang 99 itu ada bersama gembalanya. Tetapi kenapa gembala itu mencari yang satu? Saya kalau membayangkan, kita coba merefleksi baca perikok ini. Mungkin yang satu ini paling bandel. Tunggu ya? Oh, saya 99 itu anak-anak hilang, Toto siji yang hilang. Mungkin yang satu ini, yang paling bandel. Mungkin paling yang hilang. Mungkin yang paling elek. Saya bayangkan, mungkin yang hilang. Ketak DW. Begitu ya? Oh, dia bandel. Dari 99 itu, satu ini yang hilang. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99, tetapi mencari yang satu. Mengapa? Karena meskipun satu, dia adalah kawanan dombanya. Betul? Maka siapapun diri kita, sejelek-jeleknya kita, mungkin berdosa apapun kita, kita mesti ingat, ada malah Bapak yang begitu mengasihi setiap dari kita. Tanpa melihat seberapapun besar, dosa kita bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal. Kita mau salib. Saya tidak biar salib. Saya mau salib. Kita semua baru merayakan pasca. Bagaimana ala Bapak memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Maka penyadaran kasih ala Bapak sangat penting dan utama hidup kita. Untuk anak-anak, kita mulai menyadari dulu, siapa sih ala Bapak kita? Setiap dari kita, pasti punya pengalaman perjumpaan berbagi. Seperti tadi suami saya bilang, suami saya yang ini dulu beragama lain sama Ibu. Dan kemudian, karena melihat gereja, seakan-akan agak yang ngawih-ngawih, dan kemudian berproses, sampai sempet, kok matuhnya apa Pak Kami, betul-betul ya Pak ya. Dan akhirnya memutuskan, pindah karena itu. Kata dia waktu itu, bisa salah alih lah nanti. Begitu ya. Dan dia menemukan kasih ala Bapak lewat perjumpaan seperti itu. Saya menemukan perjumpaan kasih ala Bapak lewat sakit saya, mungkin tadi sudah disidur oleh suami saya. Bapak Ibu, teman-teman, ini di doang ini, kita punya Yosehan, betul ya. Nah, tetapi, saya sudah lahir normal. Tetapi pada waktu saya usia 5 tahun, saya itu digendong teman-teman, anak kecil langsung gendong-gendongan. Dan saat digendong teman-teman saya itu tidak kuat, dan kemudian sih dilepaskan, sehingga saatnya jatuh ke belakang, kepala saya langsung terkena kumpi. Dan waktu itu, dibawa ke dokter, karena saya tidak muntah, dianggap tidak ada apa-apa. Dianggap, oh ya, anak jatuh, ya sama malah, nangis, tidak apa-apa. Tapi tidak muntah, kan? Tidak ada apa-apa. Tetapi kemudian, satu bulan kemudian, saya tiba-tiba, saya setek. Panas, terus badan setek. Tahu ya, kejam setek. Dibawa ke dokter, dokter mengatakan, oh kalau demam, anak setek itu wajar, tidak apa-apa. Saya diberi ke badan hurun panas, dan kemudian suruh pulang. Tetapi kemudian itu berulang lagi, tanpa sebar, tanpa panas, saya tiba-tiba kejam. Dan singkat cerita, kami berdua berasal dari pekalungan. Kota yang kecil, kalau dibandingkan Semarang. Ya, selalu bisa lah. Tiga, begitu ya. Kami berdua berasal dari kota Pakalungan, tapi kami sekarang tinggal di Semarang. Dan waktu itu, saudara saya mengatakan kepada ayah ibu saya, sudah dibawa ke Jakarta saja. Dan akhirnya saya diperiksa. Diperiksa semua bapak ibu, dan nanti saya katakan, begitu saya sakit, selalu membawa ke dokter, karena apa? Ibu saya itu guru. Jadi, guruku ialah. Maksudnya hidupnya disiplin. Anaknya lo ngomongnya, gomong dokter, kenapa kasih obat begitu ya. Terus singkatnya, saya di Jakarta, mengalami kemeriksaan, dan waktu itu dokter kemudian memanggil ayah ibu saya. Saya gak ingin karena saya umur lima tahun. Ayah ibu saya dikatakan begini, ibu bapak suka tidak suka, senang tidak senang diterima ya. Karena katanya menderita epilepsi. Tentang ayah. Lu tahu ya, epilepsi ayah. Maaf, kalau di pekalungan itu ngomongnya salak celeng. Kenapa? Karena kalau orang epilepsi kambung, saya misal masih seperti ini, saya akan tiba-tiba tidak sadarkan diri, saya akan jatuh, dan seluruh tubuh saya kejar, berklojot semua. Jadi makanya kalau di pekalungan katanya kayak salam cewek, karena kayak bagi luka, itu jalan buat mabit begitu ya. Dan kemudian dari mulut saya keluar busa. Pada waktu saya umur lima tahun, saya gak tahu, gak paham. Sampai saya SD itu saya gak paham. Karena saya cuma tahunya mungkin tiba-tiba saya lari, tiba-tiba saya sadar-sadar loh kok di muka asa ya. Berarti saya habis kerja seperti itu. Tetapi kemudian berubah, kadang waktu saya SMP, ya kita SMP itu mulai ada rasa malu, mulai mencari jati diri, begitu. Pertama kali saya kerja di sekolah, dan saat itu saya dibawa ke KS, saya melalu dibawa pulang, besok paginya saat saya pertama masuk ke sekolah, teman saya harapannya loh ya, pasti tanyain jenis tau, sis gimana, sudah tidak apa-apa, atau mungkin tanya, sis kamu kemarin kenapa, tetapi ternyata berbeda, bapak-ibu teman saya bilang gini, hei sis, maaf, ini kakok, lu kelele coklat, maaf, bapak-ibu tau yang kakok ya, selangat dalam, jadi teman saya mengatakan, hei sis, kemarin selangat dalam, luarannya coklat, bapak-ibu sekarang saya bisa ketawa, tetapi pada waktu itu, teman-teman, yang saya lakukan bukan ketawa, saya keluar dari kelas, saya masuk ke kamar mandi, dan saya hanya bisa berjombok dan menangis, kenapa kita malu itu ya, kalau kita sebagai wanita, kita sebagai bapak, saya malu, dan akhirnya, itu saya lalui dengan perasaan minder, saya menjadi seseorang yang tidak percaya diri, ibu, teman-teman, saya itu dari SD kelas 1, saya itu selalu rating 1, saya itu orang yang perfeksionis, dari dialis, karena apa, saya setiap malam, kalau habis makan malam, saya selalu, tidak boleh orang itu menyalakan TV terlalu keras, karena apa, itu adalah waktu saya belajar, jadi begitu setelah makan malam, saya akan masuk kamar, saya akan belajar pelajaran, yang hari itu tadi saya terima, besok pagi-pagi, saya akan bawa jam 4 pagi, saya akan belajar pelajaran, yang hari itu gak, kalau saya terima, itu saya, jadi saya begitu perfeksionis, kalau ulangan saya, dapat 95, saya akan menyalahkan diri saya sendiri, tetapi, pada waktu saya SMP, dan menyadari, saya adalah penderita epilepsi, yang ternyata berbeda, dengan teman-teman yang lain, dimana, saya tidak bisa, berenang, tidak boleh, karena kalau saya berenang, saya kejam, maka saya akan tinggal, karena tegelam, teman-teman yang lain, bisa pergi seenaknya, saya tidak bisa, saya terbatas, karena kondisi saya, menjadikan saya, saya merasa, mundur, saya merasa, dan puncaknya, maaf, saya beban, saya, meskipun dari kecil, saya ada di keluarga katolik, tetapi, pada waktu, SMA 1, SMA 3, SMA 1, saya mengatakan, Yesus itu tidak ada, kenapa, karena saya merasa, yang dikatakan, bahwa, Tuhan itu, luar biasa, menyayangi kita, tidak terjadi, di dalam hidup saya, mengapa, karena saya, mengalami, penuhakan, gitu, buat saya, waktu itu, apanya yang adil, apanya yang Tuhan itu, sayang kepada kita, kalau saya yang lahir, normal, tiba-tiba saya harus, menjadi terdita epilepsi, dan saya harus, dikucilkan, kenapa, di kota pengolongan, bapak ibu, kalau saya kejam, itu dijauhi, karena takut, katanya, kegaganya, bisa menurun, bisa menular, sorry, bukan menurun, menular, ya, ditapukan seperti itu, pernah suatu kali, saya itu kejam, lagi makan, sama teman-teman, sebelahnya itu, ada bengkel, dan, saya ternyata, kejam di depan bengkel itu, saya sadar, saya sadar, rasanya, enggak arwah, karena kenapa, ternyata, murid saya itu, dibekkep, sama, air bekas, oli, karena mereka, bukan, yang takut saya, tergigit loh, kalau tergigit, itu, ditaruhkan sini ya, ini dibekkep, supaya, apa, supaya, ludah saya, itu tidak, kemana-mana, anak-anaknya, takut, lemu lari, maka, saya menjadi, tidak percaya, akan adanya Tuhan, saya merasa, Tuhan tidak ada, di dalam hidup saya, dan sampai suatu malam, teman-teman, jangan dikiru, ya, saya orang bebel, saya merasa, adalah, hidup saya, hidup saya, sudah selesai, dan malam itu, saya, yang impasti, ingin mengakhiri, hidup saya, saya sudah depresi, saat itu, tetapi, ternyata, Tuhan Yesus, segeruhan biasa, saya pada kita, karena malam hari itu, saya tidak mati, kalau saya mati, saya tidak ada di sini, betul ya, malam hari itu, Tuhan tunjukkan, suatu hal yang, di luar, akal pikiran saya, malam hari itu, saat, saya matikan lampu, dan saya sudah, minum obat penenang, atau strip, dan saya sudah, menggores pergelangan saya, ternyata, salib di kamar saya, menyala, itu perjumpaan, berbeda di saya, dan di situ, saya lari, saya, pegang salib itu, dan saya katakan, Tuhan, ampuni aku, kalau aku harus, seperti, Thomas, teman-teman, tahu Thomas ya, bagaimana Thomas, pada waktu ini, sekali-kali, kalau aku tidak mencucukkan, maka sekali-sekali, aku tidak percaya, itulah saya dulu, di situ, titik potong bantuan saya, apakah saya sembuh, tetap di sini, tetap di sini, tetapi yang berbeda, adalah kaca mata mandam saya, susit mandam saya, saya tidak lagi, mengatakan, bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi saya mengatakan, bahwa Tuhan itu, itu sungguh luar biasa, bagaimana alam Bapak, begitu mencintai kita, dan memberikan penurannya, yang tunggal, tidak ada, kasihkan lebih besar, daripada, kasih alam Bapak kita, di situlah puncak, pertobatan saya, dan saya bisa, menerima diri saya, meskipun saya, masih menderita, epilepsi, maka teman-teman, bukan masalah bawang, lalu bagaimana, saya tidak mengerak, orang tua saya, mungkin saya tidak mendapat, seminari awalnya, tetapi yang pertama, dan terpenting, untuk teman-teman, menyadari, menemukan, kasih Allah Bapak, di dalam hidup, teman-teman, itu yang terpenting, begitu ibu bapak, jadi, yang pertama, adalah kita memberikan, peluang dan waktu, perjumpaan, anak-anak kita, kepada Allah, dengan cara berserikkan, saya percaya, dan yakin, bahwa ibu bapak, mempunyai pengalaman iman, silahkan, kalau belum menemukan, silahkan, retret, dan temukan, pasti ada, dan pengalaman-pengalaman, pertimbangan dengan Allah itu, itulah yang memberikan, uang dan waktu, yang berimbang, bahwa yang tadinya, ada masukan dari dunia, mengenai panggilan itu, hanya sebatas, profesi, lalu kemudian, dia mempunyai, pandangan yang lain, ada pandangan, wah ternyata, orang tua itu, aku ingin juga, berjumpa dengan Allah yang sama, Allah yang mencintai orang tua aku, Allah yang menjumpai, nah, terjumpa cinta itu, nanti akan mendorong, untuk panggilan-panggilan itu, kalau saat ada kata menikah, maka dia pun akan, membangun rumah tanggalnya, di atas dasar firman, kalau saat ada kata, menjadi, dia punya panggilan, menjadi seorang komo, dia pun nantinya, akan menjadi seorang komo, yang mempunyai perjumpaan-perjumpaan, nah, ruang dan waktunya disitu, kita memberikan kepesan-kepesan, yang terkait, yang terbuat, bagaimana cara kita mendampingi, kalau sudah, eh sudah, pelangkah nih ya, sudah, ya, tentu, terus bagaimana mendampinginya, nah, kita, saat dikata, Bapak Ibu, rasa itu kan ekdoron ya, rasa itu ekdoron, mungkin, apalagi kalau ada, hambatan-hambatan, seperti itu, nah, ketika, album itu menyampaikan, dan terus kemudian, kita sudah daftar, itu hambatan yang paling utama itu adalah, di omahnya, di neneknya, kita, ya, kita sudah sering sharing, seperti ini, misalnya saya sharing juga, sama album, waktu dari kecil, kita ajarkan kepada dia, do, ingat dah, mamah itu dulu sembuhnya, karena apa? dulu waktu pelayanan, Ekaristi, malah waktu itu, belum sembuh, pelayan Ekaristi, saat laman, mengatur di, tanpa tang, terus kemudian, romong, katakan, silahkan, sentuh, tempat yang sakit, dan percayaan, ke orang sembuh, dia sentuh, ambil anak iman, dan kreatas sembuh, pengalaman iman itu, itu diselengkan, pada anak kami, dan ketika, sama anak-anak, waktu itu, aku siapa, kita kemol, ibu bapak, kita kemol, gak ada pager, puter-puter, sui banget, terus kemudian, pengalaman itu, aduh ingat ya, pengalaman itu, mamah itu, itu disembuhkan, dari sakit kapilepsi, sekarang kita do, ayo, boleh agir, boleh agir, to, boleh agir, tapi, anak usia berapa, kita gak usah, carikan pengharapannya, selalu tinggi, ajarkan, cari agir, oke, doa dia, eh, puji Tuhan, setelah dia bilang, dapet, terus kemudian, kita mulai tegukan, aku nanti berdoakan, sama siapa, sama Tuhan, kita berdoakan, kita berdoakan, dia mulai, ngetipu, kalau mohon, itu sama Allah, Bapak yang mencintakan, oh, dikakulkan, ditegukan, dan itu, langsung terus, nanti kalau, saya dikatakan, jangan pak, dan ketika, saya mulai berproses, untuk, pak, ayo pak, berproses pak, jadi pengajar, rekan, penjahatkan, pak, jadi pembicaraan, saya selanjutnya, Bapak ibu, saya minta, kekuatan dari sana, dari anak-anak, dulu, apa ini, disuruh berproses, jadi pengajar, doakan ya, oh iya, dan memang, kenapa pak, belum tentu bisa, yang lulus juga, belum tentu bisa, pergumulan kita, doakan, terus kemudian, ketika mau, apa, ujian, biasanya kalau, panel, panel ya, panel, diteg sama Romo, sama, pebicara lain, lalu kemudian, saya bilang, nanti jam 9, pak, kaju, untuk ujian, lalu, istri saya, ajar, Aldo, anak-anak, waktu itu Aldo, masih Aldo, Aldo, doa rosaryu, yuk, apa, mau, ujian, doa rosaryu, seperti itu, nah, hal-hal seperti itu, anak dilibatkan, yang pertama, adalah memberikan waktu, yang kedua, adalah, menikmati, dia di dalam pengalaman iman kita, supaya dia terbiasa, untuk mengatapi, bahwa, tidak semua berhasil, tidak semua, bisa, tetapi, ada yang berhasil, ada yang tindak, dan kemudian, pengalaman iman itu, nanti akan berbicara, ternyata, berproses itu, seperti ini, oh, ternyata, jawaban, kalah, seperti ini, oh, ternyata, seperti ini, ketika, Aldo, dan, omanya, omanya, mengatakan, Aldo, Aldo, mau sekolah ke mana, omanya bayarin deh, tapi, tidak usah ke seminari, omanya bilang, seperti itu, padahal, kami, ketika Aldo, yaudah, kita berdoa, ya, kita berdoa, buat Aldo, kita berdoa, masuk, Pokedo, mulai saat ini, bapak-bapak tidak akan berdoa, bahwa Aldo, nanti, mendapatkan, maaf, untuk masuk kemana, tidak-idak, ketika Aldo disitu, bapak-bapak akan, berdoa, Bapak, pimpin anak kami, yang masuk seminari, Om Tua Hidrat, izinkan, ia menemukan, cinta dan kasih, di tempat itu, dan menjadi, romo yang baik, seperti itu, kami, akhinkan dia, tetapi, ketika, kami berkata-kata, berkata begini, Duh, dalam gereja katolik, ada dua panggilan, menikah, dan menjadi, biarawan-biarawan, biarawan, biar, menjadi seorang romo, atau susu, semuanya baik, di seminari, Aldo berproses, kalau jadi romo, jadi maklomo yang baik, tapi kalau seandai kata, ternyata prosesnya itu berhenti, itu bukan, kegag, dalam, bukan, ini adalah, pencarian, yang menikah itu pun sama, mengalami baik, turun, dan disitu pun, Aldo mengalami baik, kalau seandai kata, sampai, ternyata, disitu, Aldo merasa, bukan panggilan, jangan malu, untuk pulang, jadi romo, atau tidak, kamu tetap, anaknya papa, jadi, dia mempunyai, kepadika, untuk mengatakan, ya, atau tidak, sepanjang, dia berhenti menjadi, menjadi seminaris, di seminari Pak Tauhudan, omahnya, tentu saja, masih sering ngomong, nanti kuliah, keluar air, tak kuliahnya rumah, begitu ya, seperti itu, tetapi, lama-kelamaan, kami, bagaimana kami, menghadapi, orang tua kami, kami, kami menjualkan, karena, kalau, dibantah, orang tuanya, kita itu, dibantah, tukaran, ya Pak, bagaimana, kita itu, ya, kita itu, umur, umur mungkin, boleh, kepalakan, 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 tapi, dibantah orang tua, kita tetap, buca, nah, bagaimana, kita menghadapi, ini, pengalaman imannya, beda, bukan Pak, orang tua kita, mempunyai pengalaman iman yang lain, kita punya pengalaman iman yang lain, nah, bagaimana, kita itu, semudian, menanggapi itu, kalau kita itu, menurutkan hal yang baik, tetapi, caranya, kurang bijak, maka, tidak baik, ya, maka, kita, mendorongkan, berkuasaya, orang tuanya, dan istri saya, ya, kebetulan, kami itu, temen SMP, temen SMA, saya, ketua kosis, dia pendana kosis, saya, ketua panggurkan, dia pendana panggurkan, saya, ketua PNR, dia pendana PNR, lama-lama, jadilah pendana kusubu hidup, ya, jadi, saya cukup mengenal, cukup mengenal, orang tua, yang terdua saya itu, seperti apa, dari guru tersebut, selalu gini, kalau pergi, tertret, pergi ada, kemah, keti kosis, paminya dia, selalu, temuin saya, karena saya, kutu kosis, dia bilang, li, titip siskat, ya, selalu gitu, kemis, naik, li, titip siskat, ya, karena dia akan, nani, terus, titip-titip, terus, tak, bang, sisang, saya cukup mengenal, saya cukup ngerti, ya, paminya itu, dominan sekali, di tempatnya, rumah tangga, anak-anak yang, gak ada yang berani, untuk menetap, gak, jadi, kalau paminya ngomong, seperti itu, dia, yang ngendaki, aduh, kalau bisa, jangan masuk seminari, begitu ya, lalu, kami itu, kalau saya, dekat-dekat, ya, tapi, di rumah, ya, di rumah kita, mungkin, luar biar besar, ya, anda, saudara-saudara, atau tetangga, atau siapapun, ya, mungkin, itu, ada, eses, yang, menghalangi, hal itu, maka, berdoa, doakan, ibu bapak, teman-teman, yang berkasih, kita berdoa, dengan siapa, berdoa, untuk siapa, berdoa, kepada siapa, itu sangat, merentukan, ya, dan kami, ketika, mendoakan, kemudian, lama-lama, ya, ibu bapak, tidak sesederhana, kemudian, dia bisa menerima, dia ingin-ingin, seminari, kayak apa, ketika, covid-nya, sudah selesai, dan boleh berkunjung, waktu itu, 40 hari, dia, dia, ketemu, lalu, kemudian, minggu ke-2, bulan sempat, ke tempat, seminari, mertoyuda, lalu, ada skalanya, kita, bisa datang, ya, ketemuan pertama, omahnya, pingin ikut, omah, pingin lihat, datang ke sana, lihat, lihat, memakai, dunia, lihat, tanahnya, garu-garu, ya, sampai, ada, ini, sekolah, menengah, apa, sekolah, tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi itu, dan, yang musul, lopeti, anak, dan cucu yang pertama, cucu yang pertama dari tempat saya, cucu yang pertama dari tempatnya, tertua saya, cucu yang pertama, ini yang pertama, omahnya sangat sayang sekali, dan dia sangat, ya, pada waktu, menengah-tengah itu, dia pikirnya itu, dah, keluar sekarang saja, pada waktu itu, bagaimana kami menanggapinya, cuma satu, ya, kami menimpan segala sesuatu, di dalam hati, perkata itu, kami simpan, ya, terus kemudian, kami tetap buat adu, tetap, tetap, oke, berdoa, oke, omah, itu hanya, apa, memang, kamu berdoa, gak berhenti sama omah, berdoa, ya, berdoa, dan pada akhirnya, pada tahun, dia melihat, bagaimana, ketika, ya, adu pulang, sebagai seminaris, ketemu, romoh paroki, covid, omah siu berimannya, jarak jauh, lalu kemudian, ditaryakkan sama romoh, buat butuh, adu, ngomong, ya, ngomong, beberapa kali, itu dia melihat, omahnya lihat, dia ngomong, abu, maki, ya, tidak nyakayakan, usah, ngomongnya seperti itu, sudah tidak mengenai, gitu, nah, inilah pendidikan, seminaris, dia melihat, apa, buahnya, mantap, dan baik, dan hebat, maka, ibu bapak, masuk ke, seminaris, berikan, satu buang ruang, dan waktu, pandangan, panggilan, bukan mengenai profesi saja, silahkan, ajak, misalkun, kalau ibu bapak, belum menemukan, sharing imannya, tekan, coba, anaknya, suruh, suruh, apa, diminta, ayo, coba, namanya siapa, misal, Alfon, Romoh, Alfon, coba, pulangin lagi, Romoh, Alfon, enak gak, pulangin lagi, Romoh, Alfon, kok enak juga ya, apa-apa mungkin itu, ya, kita berikan luar dan waktu itu, perjumpahan itu, dan kemudian, bahwa, anak-anak, pengalaman iman, kita berjalan, kita berproses, ya, lalu kelihatan terbiasa mengenai itu, nah, selanjutnya, ibu bapak, ketika di seminaris, itu akan ada banyak, mudikan-mudikan, yang kemudian menurutikan, panggilan itu, ibu bapak tidak perlu khawatir, yang pertama, tujuannya apa, kalau kita punya anak, ibu bapak, bahan, iya, dan ternyata, kalau lihat, Romoh, Ben, dan, semuanya di sini, bahagia semua, bener kan, bahagia semua, Romoh, Aris, Anto, malah, kita ajar, dia itu, yang kemudian, kata, aku, dia konsuming terus, aku, dia, 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 kita berikan, yang berimbang, ibu bapak, tidak perlu terlalu mendorong, tidak perlu terlalu menarik, tetapi, supaya itu, menjadi panggilan yang unik, dari Allah, temukan Allahnya, di dalam keluarga kita, amin, iya, kamu, mau, supaya, anak kita itu, kalau, Nabi Elia, ketika melihat, api, melihat, aku tidak, melihat, tidak ada Tuhan di situ, ketika mendengar, hanya semua-semua yang laku, oh, tidak ada Tuhan di situ, lalu, kemudian, ketika dia, bisa ada, angin basah, lalu, kemudian, dia mulai, oh, ada Tuhan, nah, kita pun memberikan uang dan waktu itu, dengan pengalaman iman, dengan, pandangan panggilan itu ada apa saja, dengan kemudian sharing-sharing, supaya, dia, ketika dia mengalami sendiri, terima kasih, oh, ada Tuhan, di dalam panggilan yang ini, seperti itu. Pada saat, ibu, ibu di sini, anaknya sudah diperima, betul, ya, ya, pada saat nanti, seandainya kata, anak kita, itu masuk, di seminari, yang berproses, bukan hanya anak, tetapi orang tua juga berproses, ya, kenapa saya katakan demikian, 4 hari pertama, pasti berhenti, ya, saya menerikan, bagaimana perasaan kami, pada waktu itu, saya, tidak melihat, anak saya, yang setiap hari, biasanya diduduk, gitu ya, terus tidak melihat, saya ngajak suami saya, klik-klik wakti, seminari, untuk, dan, buat apa, bapak ibu saya, lihat temboknya, jelas, sudah seneng banget, rasanya lepuk banget, cuma lihat temboknya, tidak lihat anaknya, karena anaknya, di dalamnya, tidak boleh keluar, kita tidak boleh temui, kan, jadi saya, itu, saya lihat temboknya, seminari, saya sudah sebetulnya, ya, kita berproses, cuma saya pada waktu itu, ingat anak saya, mengatakan begini, sebelum dia berangkat, mungkin ada fotonya, nah, ini ya, ini malam pada waktu, mau Aldo berangkat, ya, kami berdoa bersama, dan waktu ini adalah, izin dengan domo paroki, mau berangkat, ini keberangkatan, dan ini di sana, dan pada waktu, dia mau mulai berjalan, dia berkata begini sama saya, mamah, janji sama Aldo, tiga nahnis, anak saya mengeluk saya, dan dia berkata seperti itu, janji dengan Aldo, bahwa mamah tidak anggis, dan pak ibu, itu pedangkan, janji saya, kepada anak saya, dan saya serahkan itu, pada Tuhan, saya serahkan Tuhan, saya tahu, bahwa di sana itu, bukan terus anak saya celaka, betul ya, karena di sana juga tidak celaka, sudah di tempat yang benar, ya, maka saya menyerahkan, Tuhan, kuatkan saya, saya tahu bahwa Tuhan, akan jaga anak saya, dan saya minta, kuatkan saya, Tuhan, untuk apa, untuk ini, janji saya, sama Aldo, Kilometer, Kabul, ya, sehingga 40 hari, ketemu itu, saya bisa bilang, aduh, mama menepati janji, mama tidak anggis, saya bilang gitu, ya, maka, saya tahu di sana, anak-anak saat nanti di sana, membuat refleksi, betul ya, nah, setiap hari membuat refleksi, maka pada waktu, Aldo kemudian belakang, bisnis saya juga, mulai membuat refleksi, perasaan saya, setiap hari, begitu ya, itu yang, nanti, kita sebagai orang tua, mungkin akan mengalami hal itu, dan anak-anak yang masuk ke sana, juga berproses, betul, tidak mudah ya, di dalam 40 hari awal, pada waktu kemudian, Aldo pulang, dan mencerengkan kepada kami, dia bilang, seminggu awal adalah yang berapa, karena apa, kami cukup dekat, dan kami percaya bapak ibu juga, ya, biasa, kami doa bersama, kami biasa makan, malam bersama, malam sebelum tidur, kita doa bersama, dan di sana, kemudian, seperti, tidak bersama-sama dengan keluarganya, dia bilang, seminggu pertama itu berat, sampai kemudian, Aldo menemukan bahwa, ternyata, karena awalnya rasanya seperti, kok Aldo meninggalkan keluarga, dia bilang begitu, tetapi, setelah seminggu pertama itu, dia menemukan bahwa, oh, aku tuh tidak meninggalkan keluarga, sampai kakakku, sampai menjadi, romok pun, romok pen, yang namanya orang tua, dan keluarga, intinya, tetap adalah keluarganya, betul ya, po, ya, sehingga, mungkin anak-anak, kalau yang masuk di sana, tetap, keluarga Anda, itu tetap menjadi keluarga Anda, bukan berarti, bahwa, Anda meninggalkan, keluarga, itu yang kami alami, sebagai orang tua, saya sempat, juga berpikir, apa salah, yuk, yuk, itu, itu, ini, 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 seperti itu, ya, saya juga, jujur dengan perasaan, apa yang saya rasakan, ya, Bapak Ibu, bahwa, pada waktu kemudian, terkena pandemi, ya, waktu itu terkena pandemi, dan dia pulang, habis natal, tidak bisa balik ke sana, sehingga dia PJJ, di rumah, ya, waktu ternyata, tidak mau hubungan, bisa balik, saya bilang sama dia begini, saya mencoba mengetes dia, maksudnya, ini sebenarnya, panggilannya masih, mau jalan atau tidak, begitu ya, saya bilang, dong, sudah berbulan-bulan, di rumah PJJ, di rumah makan enak, di seminari, ketemunin, tahun bisah ini, itu makan wajib, makanan wajib, itu tahu dan sayur, jadi yang mau masuk, silahkan berlantai, makan tahu dan sayur, itu makanan wajib, ya, nah, jadi jangan berharap, bahwa, oh saya tidak suka sayur, kemarin tidak, akan pasien dan telok, tidak, mulailah menyukai tahu dan sayur, itu makanan wajib, gitu, ya, dan, saya bilang, di rumah, mau makan apa, tersedah, ya kan, tidur, tidak ketemu tinggi, ya, tapi suami saya sudah bilang, bukan sebenarnya, menarik-menarik tinggi, karena apa, di sana itu kan, tibunnya, alas itu ya, tipis, bukan kasor ya, bapak ibu, alas tipis, dan itu, kematras begitu ya, dan itu berkawan dengan tinggi, tahu tinggi ya, terus itu busuk gitu ya, nah itu, sampai, saya itu juga heran, zaman sekarang masih banyak, ternyata tinggi ya, dan itu ternyata memang, penghuni tetap, di, merko yudha itu ya, dari berpuluh-puluh tahun, itu ya, Pak Hadi tahu, berpuluh-puluh tahun, ya, ada ya Pak, itu soalnya penghuni tetap, di sana, gitu ya, jadi itu mau dibawakan, obat, untuk busuk, mau dibawa, ingat tanah, sama kankor berus, ya, yang tetap ada, gitu ya, kalau kata anak saya, begini, sudah, Pak Tenang, itu sudah menjadi bagian, dari tubuh, katanya begitu, karena kalau dirasain gantel, nanti terasa gantel, kalau itu dianggap, menjadi bagian tubuh, berarti sama halnya, kayak tangan, kaki, itu adalah bagian tubuh, jadi anggap saja, gigitan tubuh, busuk itu, gigitan tinggi, itu adalah bagian dari tubuh, gitu ya, saya bilang, di rumah, gak ada, tinggingan, kaki sore, aku kuku, ya, di rumah, ada AC-nya, kalau bangun, pagi, setengah lima, ada air panas, gak leka, demen, saya bilang, sudah, belum, kuku ini di rumah, mis, gak usah balik, saya bilang gitu, itu barang yang disana, yaudah, biarin saja, saya bilang gitu, saya, coba melihat, bagaimana respon, anak saya, dan waktu itu, dia bilang gitu, mama, iblis saya malah, mama, gitu, ya, saya diberikan, itu waktu itu, kemudian saya, oh, ya, saya bilang gitu, ya, kedua, adiknya, bagaimana perasaan mereka, saat kemudian, kakaknya, kesalahan, tidak, ya, yang, kesa ini, dia bilang, popo, mau-mau nyaju, apa enaknya, juju, komo, tidak, dia bilang, enakan itu, menekal, punya anak, apa yang hidup, jumlah, hidup sendirian, ya, lalu yang kecil itu, juga biasa bermain, sama, kokonya, jadi dia itu, enggak boleh terus, kalau kokonya mau pulang, itu di tanggalan kami, itu sudah ada tulisan, dore, kokonya pulang, kemarin di pasca itu, di tanggalan kami, sudah ada tulisannya dia, dore, kokonya pulang, jadi dia setiap hari, akan menghitung, berapa hari, kokonya akan pulang, gitu ya, jadi, pada saat, kemudian di sana, yang berproses, bukan hanya anak-anak, ya, orang tua juga, berproses, kemudian juga akan berproses, dan anak-anak juga akan berproses, maka, kita juga sebagai orang tua, adalah kita mendukung, dengan doa anak-anak kita, karena mereka di sana, itu berproses, sehingga, bukan, fokus kepada diri kita juga, dan kita merasa, kok aku ditinggalin anak, enggak, tetapi kita justru, menghitungkan mereka, karena mereka, juga berproses, di dalam sana, 40 hari pertama itu, berat, kalau sudah di, lewat 40 hari, biasanya akan, terdiringan, ya, karena Tuhan Yesus juga, berpuasa 40 hari, ya, kalau sudah 40 hari, biasanya akan terdiringan, maka kita sebagai orang tua, 40 hari ini, adalah kita mendoakan mereka, ya, ya, ibu bapak, yang terkasih, tugas kami di sini itu, menyampaikan gambaran, apa yang kami, alami, supaya nanti, ketika ibu bapak, mengalami, pasti akan mempunyai rasa, yang mungkin sama, mungkin berbeda, tetapi rasa itu, rasa itu, akan berubah-ubah, dan jangan kita, ambil keputusan, karena rasa, ya, karena kecap itu, memang nomor satu, semuanya, ngopong begitu, dan, terasa, dan perasaan, yang berubah-ubah itu, jangan sampai kita, mengambil satu, bahwa keputusan, keputusan yang salah, karena rasa, nah, ketika, anak kami, ada di, Mertoyudan, ya, lalu kemudian, kami berproses, dan kami melihat, bagaimana, dia bertumbuh, kami juga, kemudian, sama, dan ajak, anak-anak kami, desa, dan, Jujo itu juga, ikut, mendoakan kakaknya, disana, dan, kakaknya juga sama, mendoakan kami, disini, nah, itu, menjadikan satu, buah, relasi, yang tidak terputuskan, nanti, Bapak akan, mengalami hal itu, ya, percayalah, dan yakinlah, ya, bahwa, meskipun, gambarnya seperti itu, ada tabu, ada, bantalannya tipis, dan lain-lain, anak kita, akan baik, ya, karena, dalam tangan Tuhan, segala sesuatunya itu, menjadi pimpinan yang sangat baik, dalam hidupnya, amin, amin, percayalah, ya, bahwa itu, itu hanya perasaan saja, justru, disitulah nanti, akan terbentuk, anak-anaknya, ya, seperti yang saya bilang, anak kita, punya, keunikan masing-masing, bahasanya, mungkin dia ditentukan, mungkin saja, dia pemberontak, itu kita disitu, kalau nanti, istri saya memberikan contoh, mengenai paradok, supaya dia, tidak usah, itu karena, kita melihat, dia tekadnya kuat, tekadnya kuat, dan dia memang, yang maka, kami mencoba, untuk, ini, 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 dan ternyata, dia tetap, terus, setiap kali, bahaya, dia kuat, tapi kalau, anaknya itu, mungkin, aku tak metu, aku tak metu, itu bahasanya, kita jangan, kasih yang paradok, ayo berproses, terus, doa, terus, tahan, kisih, aku tak metu, terus, kamu balik, seloh, bertahan, juga satu kali, bertahan, juga dua kali, bertahan, juga tiga kali, sampai, dia kemudian, menemukan, apakah memang, betul, aku kurang, atau tidak, saya coba, lihat anaknya kita dulu, anaknya kita, anak yang seperti apa, untuk penembuhan, atau terus, dia terlalu berdekat, jangan-jangan, itu cuma dirumianya dia, jangan-jangan, hanya karena dia, itu membanggakan orang tuanya, tidak, tapi kita juga tidak perlu, terlalu masuk, terlalu badan, karena di tempatnya, seminaris, itu mereka, sudah diajakkan, diskresi, jadi kita hanya, memberikan ruang, berwaktu, pas kita, dan relasi, tidak usah, kamu bagusnya, mungkin tidak, jangan kita menjadi, tapi izinkan, kita dalam pimpinan Tuhan, itu ya, nah, Ibu Bapak, yang terkasih, nah, ini, kami selalu menampilkan foto, sedang, nopit, pancuran, seperti itu, nah, terlahir, Ibu Bapak, percayalah, dalam sesuatu, yang Ibu Bapak, mempunyai niat, yang baik, baik, itu anak, mau menjadi, wanggilan berkeluarga, ataupun menjadi iman, ya, itu segala sesuatunya, baik, dan kita berdoa, mereka, mempunyai, masa depan, yang penuh harapan, begitu, kami mohon maaf, kalau ada, yang tidak terkenan, kurang lebihnya, terima kasih, semoga, terkati, terkadang, terima kasih, terima kasih, luar biasa, terimanya, ya, memuatkan, dan juga, menginspirasi, terinsir, tidak, Bapak, Ibu, saya, juga, melihat, malahan, ya, dengar, sharingnya, mereka, ya, mungkin, kalau di-sharingkan orang tua yang ingin anaknya menjadi romo, apakah ini termasuk ya, karena yang saya sharingkan tadi malam itu, waktu kecil anak kami nomor tiga itu kan, sambil meninggal, saya serahkan, dan kemudian dengan penyerahan itu kan terus, ingin anaknya suju romo, gitu ya, dan, kalau punya pemberontak tadi, sekarang dia bilang saya, tidak mau suju romo, gitu, saya dirikan sedikit bahwa, waktu kecil itu saya punya lagu untuk anak saya itu, dan dia suka mendengarkan, dan lagunya itu, sebetulnya lagu, aku ju syukur, penyakupian saya ubah, reksnya, saya, anak, saya, namanya itu Ben, ah, manganya Ben, jadi kan, ben, romo ben, ya, ben, saya, katanya begini, ee, momo, 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 ben, anakku yang dateng sekali, Ganteng hatinya, ganteng wajahnya, milik Tuhan Yesus selamanya Romoruden, milik Tuhan Yesus, juga Munda Maria untuk selamanya Gitu kan? Kalau sekarang saya nyanyi itu gak mau dia Kalau dulu waktu kecil biasa tuh saya nyanyikan itu ya, setiap malam saya nyanyikan gitu Nah sekarang saya gak berani nyanyi itu di depannya juga Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan sharing Nanti sesi ini akan dipandu langsung oleh OBN ya, bukan Romoruben, OBN Baik, waktu dan tepat saya serahkan, silahkan OBN Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman muda, peskulat, SMP, MSF Ya, kita sudah mendengarkan ya, tentang reality Tentang sesuatu yang konkret sekali Pengalaman dari Pak Sutri, Pak Lili dan Bu Siska Ya, yang sudah berbagi sharing yang sungguh mendalam Ya, benar-benar berangkat dari pengalaman hidup mereka Pagi ini menjadi kesempatan baik Kira-kira berapa menit gengung Satu jam Sampai setengah sebelas ya Ini sneknya juga tidak ada Kita tunggu saja Kita tunggu saja Nah ini, silahkan ya Marinkan dari sesi pertama saya, saya sudah bilang Silahkan menyimpan pertanyaannya Kemudian, sesi kedua Romoristi Sudah sedikit pertanyaan Dan hari ini, sesi ketiga bersama Pak Lili dan Bu Siska Sudah sedikit berbagi Dan ini menjadi kesempatan baik bagi kita Tidak hanya keluarga-keluarga, tapi juga teman-teman muda Juga saya kira teman-teman postulat juga Kalau mau bertanya, silahkan Kita punya waktu 45 menit ke depan Maka, saya buka termin ini Termin diskusi bersama Tidak hanya diskusi formal Tapi saling meneguhkan Saling memberikan inspirasi Pengalaman di situ Silahkan, mongguk Kalau tidak ini, kita langsung buka Teman-teman muda bagaimana? Mungkin postulat Ada Tolo dari Garantuka Dari Torres Kevin dari Sendangguo Palma dari Mana? Palma dari mana? Pulau Sari Kemudian teman-temannya Postulat yang sedikit bersama Dari mana? Dari Inggris ada Dari mana? Silahkan Mau bertanya, mau sharing Mongguk, silahkan Ini kesempatan Langkah Oh ya, dari malam itu ya Mungkin itu ya Mungkin bisa dijawab Pertanyaan-pertanyaan Tadi malam Yang dididik oleh Romuristi Yang Romuristi Bila ini gak tahu Dia menjawab Atau gak Berkaitan dengan apa ya? Doa ya? Berkaitan dengan doa Kemudian pertanyaan-pertanyaan Tadi kan mau Kemarin itu Saya harus Harus ngapain Ketika Pergiatan saya Sebagai Bapak Ya Sampai malam Paktis apa Pendampingan ke anak Dan juga Saya serahkan ke istri Terus Satu sisi ada Dan saya sepakat banget Dengan statement Romuristi Kalau Ya kayak Pak Lirik Kita juga Sampai 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 Gak perlu Didorong-dorong Dan juga Gak perlu Dihambat-hambat Banyak Yang nanya Pak Lirik Ya berarti Kita berarti Biar Memberikan Ketika 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 Dengan Kondisi Bahwa Saya Hidupnya dunia wibad Gak pernah Lemuin yang Begini-begini Ya Semangin saya Jangan bilang Saya ikut acara Itu juga Kena insi saya Jadi Pergiatan Halian rutin Pasti Lalu Ada pernyataan Bahwa Ya Gak usah Sangat Didorong Gak usah Sangat Dibatah Karena yang panggilan Ada panggilan Terus saya Sudah ngapain Semalem Ini Ngampaikan Yang dari Romo Rizdi Yaudah Didoain Sama Dikasih Pengalaman Saja Ya Prinsipnya Sebenarnya Sama Tapi Mungkin Dari Paling Siska Punya Tapi Tidak Menutup Romo Siap Nanti Saya Tambahkan Umum Siap Itu yang Dari saya Semalam Siap Siap Ponggol Saya kira Pusiskan Pak Diri Baik Bapak Ibu Ini Yang bisa kami Bagi Pak Tadi Saya Nampaikan Waktu Awal Bagaimana Pengenalan Makan Allah Bagaimana Anak Kita Diajak Untuk Mengenal Siapa Kasih Allah Itu Adalah Pengenalan Awal Anak Anak Pun Yang Tidak Bersama Layak Ibu Pengenalan Cinta Kasih Akan Allah Bapak Itu Adalah Yang Utama Dan Terutama Disitu Kita Menyajari Bagaimana Allah Ada Di Dalam Hidup Kita Dan Kemudian Kalau Yang Kami Lakukan Dengan Doa Bersama Doa Bersama Kami Setiap Malam Doa Bersama Dan Memang Tidak Mudah Untuk Mengajarkan Anak Berdoa Dan Terutama Kalau Yang Masih Kecil Kecil Itu Pengalaman Setiap Anak Juga Berbeda Ya Pada Waktu Kalau Anak Kami Yang Pertama Albu Itu Kami Lebih Mudah Untuk Mengajarkannya Berdoa Tetapi Pada Waktu Yang Kesa Ini Ini Suami Saya Bercerita Bagaimana Perjuannya Mengajarkan Kesa Baik Saya Bisa Menyadari Mengenai Waktu Ketika Saya Di Keluar Kota Baik Itu Sepanjang Hali Saya Punya Aktifitas Saya Meluangkan Sedikit Waktu Menyempatkan Waktu Untuk Telepon Ke rumah Dan Kemudian Dua Bersama Meski Bum Bia Telepon Tetapi Itu Harus Dilanjasi Dari Ketika Kita Hadir Maka Kita Ajar Dua Bersama Memang Hidup Kita Dunia Tidak Masalah Tapi Fungsi Kita Sebagai Seorang Pasangan Dan Ayam Tidak Boleh Lepas Menjadi Juga Imam Nabi Dan Naja Nah Saya Sama Pak Ketika Saya Menyak Dari Bawah Saya Mempunyai Sebagai Imam Nabi Dan Naja Dan Salah Satunya Memperkenalkan Anak Kepada Alam Saya Hidup Allah Selimut Kenapa Aldu Itu Kalau Pertama Kali Kita Baca Kitab Suci Biar Dateng Kecil Baca Apa Kitab Suci Aldu Mau Tidak Bisa Ngomong Bisa Bisa Alam Mencintakan Langit Dan Bumi Dia Pintar Wah Aku Mau Baca Kitab Suci Kayak Papa Mama Oh Ya Nanti Beli Saya Pikir Anak Masih Kecil Belum Bisa Baca Beli Kitab Suci Sediri Gitu Ya Terus Kemudian Nanti Eh Minggu Tidak 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 Mau Beli Kitab Suci Oh Ini Yuk Kita Beli Eh Mas Beli Dia Bila Ah Tolong Beli Yang Kayak Yang Mama Kalau Dikasih Merah Buni Yang Stabilo Mocoro Mesti Ya Saya Kata Pak Harus Menjadi Menurut Sebagai Iman Ami Dan Raja Itu Ya Saya Beli Mau Bayar Kekasih Pare Kekasih Yang Kayak Punya Mama Yang Kekenteng Yang Apa Bisa Dawa Mama Nyamping Yang Kekilu Tidak Saya Lihat Awas Tetapi Wocor Bener Soalnya Kita Baca Kitab Suci Lalu Kemudian Dia Mulai Gampir Kitab Suci Dia Mulai Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Saya Saya Soalnya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Bumi Belum Bentuk Dan Kosong Tidak Cuma Satu Baris Satu Baris Waktu Satu Bulan Juni Masanya Tibur Sekolah Dia Tepat Opa Omanya Di Pekalongan Opa Omanya Tidur Dia bilang Sebentar Opa Dia Ambil Kitab Kucinya Dia bilang Aduh Baca Kitab Suci Dulu Ya Opa Besok Apanya Telepon Dia Mulai Sekarang Tapi Mau Baca Kitab Suci Untuk Nih Oco Itu Aduh Dia Berdoa Baca Kitab Suci Bisa Waktu Itu Kesa Masih Kecil Disuruh Disuruh Kanda Salih Saya Berdoa Tuhan Terima kasih Anak Bu Aduh Engkau Boleh Berikan Rahmat Itu Aku Pingin Juga Sebagai Seorang Pria Memperkenalkan Aduh Wanita Ini Kepada Kau Pertama Kali Tolong Supaya Dia Tidak Kenal Sama Kau Dari Sekolah Minggu Dari Dari Tempat Kata Tolong Aku Sebagai Bapak Kasih Kemuliaan Supaya Aku Bisa Memperkenalkan Dia Badan Tuhan Tuhan Bila Kata Lih Ajak Nyanyi Saya Masih Bingung Nih Ajak Dia Nyanyi Kalau Saya Bila Berdoa Dia Enggak Tidak Tidak Lari Tapi Saya Manggil Tuhan Bila Anggil Tidak 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 dan kemudian sampai hari keempat saya pulang kerja saya buka pintu anak saya kesan masuk saya mencari tugas fungsi iman nabi dan raja itu pertanyaannya karena kita sibuk kerja kita bisa Tuhan izinkan aku untuk berfungsi menjadi iman nabi dan raja meskipun aku meskipun aku tetapi izinkan kamu boleh omong caranya kita pun harus terbuka untuk memimpin kita mengajarkan sesuatu nah setelah itu baru nanti begitu itu pengalaman saya tapi pasti bapak ibu bapak punya pengalaman masing-masing yang mungkin bisa menegurkan begitu ya terlalu nya luar biasa ya saya kira sudah memberikan jawabannya seperti itu ya tapi boleh saya tambah sedikit kan boleh ya tadi apa sepertinya kata kedudiawi yang itu sepertinya menjadi apa ya Nah ini saya sedikit menyadarkan saja ya bahwa bahagian hidup berkeluar itu khas di dalam gereja katolik apa yang menjadi kekasan ya tadi ya sudah disitu-situ dari dunia kita jadi melalui ke dunia ini keluarga kemudian bisa hidup di dalam ajaran ajaran katolik maka jangan pernah menjadikan dunia ini seperti hal yang negatif itu hal yang sangat baik dan memang benar bahwa panggilan keluarga ya melalui itu itu panggilan yang khas melalui dunia itu itu jadi tidak perlu abar amanya menjadikan itu alasan atau seperti itu kemudian menjadi persorong tidak tidak nah kemudian saya ingin menghariskan bahwa sebuah kata yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa pekerjaan atau kesibukan itu sendiri sudah menjadi sebuah kesaksian ingat kesaksian bagi anak-anak tinggal bagaimana saja kemudian orang tua menjadikan pekerjaannya itu sebagai kesaksian bagi anak-anaknya sesibuk-sibuknya orang tua jika memang dia tahu seperti tadi sudah dikasih bawahi oleh hal ini posiskan nampaknya mendasari ya sebagai orang kristian yang memiliki trium keadaan kristi tiga tugas kristus tadi imam nabi dan kerajaan maka dia berusaha untuk selalu menyapa anak-anaknya menyapa anak-anaknya maka itu yang saya bisa menambahkan ya untuk Pak Sinten malam saya yang belum tahu nama Pak Tito Pak Tito ini maklumnya begitu ya saya kira seperti itu masih ada saya ingin sedikit sharing mungkin juga nanti ada pembanyakan yang boleh dijelaskan ya jadi anak saya kan tiga anak yang pertama itu sekarang sudah kuliah dan sudah mudah tapi sebelumnya itu memang mengalami novisi seminari di Talubang waktu keinginan awal itu adalah masuk di seminari Bogor dengan senang hati tapi sebagai orang tua itu sangat mendukung nah waktu itu saya sarankan karena ada sarangan dari salah satu saudara yang jadi pastor itu kok gak yang deket dulu saja di Mertoyutan itu kan lebih komplit akhirnya saya sampaikan begitu untuk di Mertoyun yang ternyata betul seperti kemarin yang disampaikan Romo Rizdi masuk sebenarnya siapa disuruh mama nah akhirnya kan bakal tidak diterima sehingga Bogor sudah tutup seminari Mertoyutan sudah tidak diterima nah dia keinginan tetap masuk seminari akhirnya mencari informasi ada di Talubang yang masih buka akhirnya begini ke sana tes di Jogja hasilnya diterima begitu kemudian anak saya yang ketiga ini waktu keinginan untuk masuk seminari itu memang pasang segerut habis komunik terus terakhir habis krisma itu sudah hubungi sangka Romo-Karoki ya bahasa Inggrisnya yang pintar habis itu ada seminaris dari Mertoyutan datang ke pisang lingkungan dia disuruh ngobrol lulus SMA itu bisa kok akhirnya kendara lagi ma nanti SMA saja ya oh iya jadi dengan pengalaman yang pertama karena disuruh mamanya saya sekarang terserah dan terserah anak mau masuk kapan pak lulus SMP, pak lulus SMA terserah pokoknya mama tetap mendukung semuanya nah akhirnya kemarin minta SMA karena sudah sudah diterima mengadak lagi keinginannya setelah ada aksi panggilan di sekolahnya itu terkira lagi mendapatkan akhirnya sudah waktu mepet kelombang kedua puji Tuhan masih dipersempatan untuk tes begitu akhirnya yang saya sampaikan adalah nanti kalau kamu lawan saya tidak membekali apa-apa saya hanya katakan jujur di sana sepikiran saya kalau lulus SMA itu saya hanya melibatkan dia kalau masuk ke seminar Mertoyutan itu nanti langsung masuk ke seminar gitu saja ternyata di sini ada lulus SMA bisa ya rupanya itu yang saya kok belum ada pengalaman jelas seperti itu barangkali nanti ada saudara ataukah ada teman yang mau punya keinginan jadi saya bisa menyampaikan bisa memberikan informasi mungkin yang jelas antara Pertoyutan sama MSS yang di sini terima kasih ya terima kasih yang pertama semua keinginan untuk masuk seminari masuk seminari tadi sebenarnya sudah banyak sudah banyak di sini oleh liri dan usis bahwa yang namanya anak kemudian masuk seminari adalah harusnya itu memang keinginannya sendiri keinginannya sendiri satu untuk menjawab melalui pengalaman saya pengalaman saya kami di dalam keluarga ada tujuh bersedara tujuh banyak ya banyak tujuh bersedara yang pertama sudah meninggal meninggal tahun 90 dan saya dulu sama sekali melihat wajah cantiknya ya kemudian dia sudah meninggal di dalam kehidupan keluarga orang tua saya tidak pernah menyebut kata seminari tidak pernah menyebut kata seminari dan kami anak-anak senang sekali kalau melihat mereka berkelari senang bahagia life life kalau ada persoalan tetapi ada hal yang menarik ada hal yang menarik di tengah berbagai macam kesibukan mereka kemudian juga berbagai macam persoalan yang mereka halit lebih dengan kemudian mempertahankan kesetiaan janji perkahwinan mereka disitu mereka tetap setia mengajarkan ajaran hal-hal yang simpel sekali kita keketahulikan tadi juga sudah disinggung banyak makan berdoa keluar rumah kalau mau pergi selalu dalam rumah bapak kalau mau pergi hal-hal yang simpel yang diajarkan nah kemudian tidak tahu kenapa tidak tahu mengapa bahkan saya sekarang pribadi pun bahkan juga kakak saya ke gereja itu jarang sekali ke gereja itu jarang sekali tidak pernah berlibat tidak itu jadi mesti tidak di gereja jarang sekali jarang sekali tetapi kemudian kata saya yang nomor 2 duluan masuk seminari mendengar entah alasannya apa tapi tiba-tiba dia masuk seminari dia masuk seminari dia masuk seminari dan itu dia juga punya pengalaman primari nah dia masuk seminari dari kakak saya yang masuk seminari dia masuk seminari dia masuk seminari nah ini disinilah bermulanya kami mengenal seminari dari kakak saya masuk seminari dia masuk seminari dia itu kalau bilang mau nakal sangat nakal anak itu ya kalau bilang mau nakal itu ya itu dia kemudian dia masuk seminari ini nah dia kalau pulang liput ada sesuatu yang berbeda yang juga sudah diserikan oleh pak lili musiskanya wah ini luar biasa kepribadian yang berbeda dari sebelumnya kok semakin rajin ke gereja aktif di gereja menjadi miskinan dan sangat diistimewakan sebenarnya sangat diistimewakan karena dia sudah masuk seminari tadi nah seperti itu nah kemudian dia tahun ketiga di seminari mendengar seminari mendengar kami di Atang Pua kalau mungkin penjadilan pernah dengar Atang Pua Seminari Maria di Atang Pua nah disitu nah dia masuk terus kakak saya yang kedua eh ya nomor tiga dia ada saya persis juga ikut masuk seminari tanpa ada ini tidak ada tidak pernah ada satu kata dari orang tua ya ya sudah kamu suka menghasilkan ini seminari masuk saja tidak pernah tidak ada ya orang tua digantung itu dengan tidak pernah berubah cara mereka untuk mendidikan seperti biasa berjalan seperti biasa nah kemudian saya juga sama saya juga sama melihat kakak saya masuk seminari wah juga biasa ya sehingga berdua sudah masuk seminari kemudian wah kalau tugas hari-hari besar miskinan mereka selalu di depan dan mereka sering istimewakan oleh rokok parogi selesai bisa makan pastoral makan-makan dengan rokok parogi makan sampai minum anggur merah luar biasa luar biasa luar biasa ini semakin menarik ini kemudian kemudian saya ikut saya ikut tapi yang ingin saya seringkan sehingga ketika saya memilih MSF kami semua kami bertiga tamat seminari menengah semua kami bertiga kakak saya kemudian saya ketika saya pilih MSF saya pilih MSF kecenderungan saya waktu itu saya masuk seminari di ongah karena saya tertarik melihat kakak saya itu motivasi awal saya motivasi awal saya ingat-ingat artinya bahwa itu motivasi yang sangat manusia karena saya tertarik dengan kakak saya yang masuk seminari dan sungguh luar biasa banyak perubahan yang mereka alami dan itu membuat saya senang dengan itu saya masuk seminari saya nah ini lagi yang sebuah menjadi sebuah panggilan pembunia terhadap motivasi saya ketika saya di Novosia di Novosia saya mendengar dua kata saya keluar dari fraker mereka keluar semua satunya keluar dari SSJJ satunya keluar dari OSJ keluar semua wah saya mulai dibunguh sungguh-sungguh ditampar oleh peristiwa ini waduh ini gimana ini ini saya benar-benar terbangi gak ini ini sebenarnya ini panggilan saya gak ini panggilan saya gak ini ini panggilan saya gak ini saya kemudian mulai disitu mulai bersama para robot staf disini saya meng-sharingkan apa yang saya alami kemudian disini saya dimurni tidak ini saya yang memilih panggilan saya saya yang memulai panggilan saya maka saya harus menjaga hal ini sampai selesai nah disitu lah kemudian saya benar-benar mendengar wah ini Tuhan memanggil saya Tuhan memanggil saya dalam peristiwa hidup saya peristiwa hidup saya peristiwa sejarah hidup saya saya kemudian mulai masuk ke dalam diri saya mulai masuk ke dalam diri saya mulai masuk ke dalam diri saya dulu lah sebelumnya kan saya terpanggil karena orang-orang di sekitar saya tetapi sekarang saya sudah mulai masuk ke dalam diri saya sendiri benar gak? Tuhan memulai diri saya nah kemudian saya mulai peristiwa hidup saya ada sebuah peristiwa yang kemudian saya merasa bahwa benar ini Tuhan memanggil saya adalah ketika saya mengalami kejagakan yang hampir merebut nyawa saya ketika saya berusia 6 tahun pas hari ulang tahun saya nah peristiwa itu yang kemudian menjadi dasar panggilan saya menjadi gimana? dasar panggilan itu bahwa saya kemudian menemukan ternyata yang di dasar panggilan saya adalah kasih Allah itu sendiri yang menghidupkan saya dari peristiwa kecelakaan itu Tuhan memberikan saya kehidupan ada maksudnya ada maksudnya maksudnya itulah yang kemudian saya sedang jalani ini bahasanya Romulis ini menarik saya bagus sekali ada kuresan dalam sejarah hidup saya ada kuresan dalam sejarah hidup saya dan itu saya temukan di mana? di dalam proses format jauh ini dan itu yang tidak ada di dalam tidak ada di dalam keluarga tidak ada di dalam makanya dari seri ini yang saya katakan panggilan itu bebas panggilan itu sangat misteri orang tua memang punya keinginan tapi ada juga orang tua memang sama sekali tidak punya keinginan ada orang tua yang kemudian mendorong anaknya kamu masuk seminari kamu masuk seminari tidak ada yang orang tua jauh sesuai ngapain masuk seminari sebenarnya tidak perlu dengan cara seperti itu saya kembali mengganti bahwa sesi pertama kemarin kesaksian sekali saya ingin menegaskan ini kesaksian dari orang tua hal-hal yang bodoh dari orang tua itu yang kemudian menunggu itu bukan peningin panggilan dalam diri anak-anak nah kemudian yang kedua pertanyaan yang kedua itu sebenarnya biasanya kalau seminari menengah itu dari SMP setelah namat SMP itu masuk ke seminari menengah tetapi ada dulu itu bahasa saya kira seminari menengah itu dulu jamannya romo kalau penjalan yang mereka tahu romo Allah Isus Adin romo burko romo itu dulu seminari mertu Yudang dari SMP ke masuk seminari jadi di sana itu enam tahun enam tahun kemudian ada perubahan dari SMP baru masuk ke seminari menengah kalau dari seminari menengah mertu Yudang itu biasanya di MSF ini setelah menjalani solisitasi, mewawancara dengan para nomor yang menjadi tim penyeleksinya kemudian diterima di novisian tapi ada kasus-kasus khusus kemudian dilihat oleh para formator tim penyeleksi oh ini sebenarnya belum bisa masuk ke novisian maka ada sebuah jejak yang menara novisian dan postulat yang namanya itu pra novis ada satu pra novis disini tapi lagi lagi masak nanti dia memasak panggilan dari sana nah kemudian kalau yang dinilai baiknya kemudian itu masuk novisian tetapi kalau yang dari esema biasa dan juga bahkan yang sudah lulus kuliah ataupun yang sudah bekerja maksimalnya itu usia 35 tahun itu masih harus masuk di postulat postulat itu tempat orang-orang yang di dalam ini disebut postulat postulat orang-orang ini para postulat mereka sedang menjalani masa postulat ini seminari berdinyalum disini kalau di Kalimantan itu seminari di mana di banjar banjar baru jadi begitu ya mungkin Pak Lee bisa ada tambahan cukup ya oke baik begitu ya masih ada oh ternyata oh ternyata seling yang sudah datang oh ternyata saya juga seling saya juga seling saya ingin saya sih, saya mau panggil yang SND ini kan, tadi kan dari kemahani kan MSF terus SND ini harus memberikan sebuah kewartaan yang harum, manis dan naik sebagainya salah satu dari kalian perempat kalau kalian tidak ada yang seri, saya usir kali silahkan mari, atau kalian perempat maju sejak hari maju maju aja tidak apa-apa, perempat maju disini, 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 tidak kelihatan saya ingin kami disini, kami disini yang ingin mau mendengar seri dari kalian perempat kalau bisa itu iya paham tentang ketertarikan kalian mau jadi sister, atau mungkin pemimpinan orang tua kalian di dalam keluarga jika kemudian kalian punya, apa-apa nya, berpanggilan itu dari sekarang kalian sudah mulai mencecatinya, silahkan selamat pagi selamat pagi, romo, nama kata bapak ibu dan teman-teman yang terkasih selamat pagi baik, disini saya akan men-sharingkan sedikit pengalaman saya pengalaman, bagaimana saya merasa terpanggil jadi, cita-cita saya menjadi seorang suster itu tunggunya itu sejak kelas 2 SD sejak kelas 2 SD jadi, waktu itu pada saat pelajaran agama jadi, guru agama itu bertanya cita-cita kalian itu jadi apa jadi, yang menjadi seorang suster itu hanya saya sendiri jalan itu kebanyakan menjadi guru jadi, dari situ saya memang belum mengenal apa itu seorang suster belum pernah, belum mengenal dan, seiring dalam perjalanan waktu jadi, waktu SD juga itu saya, apa namanya aktif di gereja menjadi miskinah dan juga lepon atau pengasmur jadi, dari situ, berni tumbuh berni makkelan itu kayak tumbuh sendiri dalam diri saya jadi, setelah tahun SD saya punya keinginan waktu SMP itu saya harus, apa namanya tinggal di Asrama Susteran gitu karena saya memang ingin sekali tinggal dengan suster jadi, waktu SMP saya tinggal di Asrama Susteran USF di parogi saya dan juga ya di situ saya belajar bagaimana hidup dalam peraturan gitu jadi, kalau di luar atau di dalam keluarga kan padahal kan bebas gitu jadi, tidak ada peraturan atau bagaimana jadi, selama di Asrama itu saya benar-benar mengenal bagaimana hidupnya seorang suster seorang berawati hidup jadi, bukan berarti bebas tapi, akan ada saatnya jadi, setelah tamat SMP itu dia beli panggilan itu masih memudah diri saya jadi, saya juga punya keinginan oh ya setelah tamat SMA tamat SMA saya mau masuk diri jadi, waktu SMA itu saya kan saya juga punya mama suster tapi di Jakarta saya pun ingin tinggal di Asrama saya pun ingin tinggal di Asrama nah, kebetulan waktu itu orang suster saya telepon mama saya bagaimana apakah anda mau jadi sekolah di Jakarta setelah sampai dengan percangkapan itu saya bilang, iya saya mau nah, setelah tamat SMP itu saya tidak berbicara pada orang tua saya kalau saya akan sekolah di Jakarta dan, waktu itu bapak mama saya juga langsung izinkan saya sebenarnya, dari SMP hanya karena bapak saya tidak diizinkan nah, setelah selama itu saya, keinginan saya diizinkan untuk sekolah di Jakarta dan, waktu itu saya berangkat tahun 2018 sampai di Jakarta saya itu mengira suster itu tempatnya Asrama gitu ternyata Pantiasuhan jadi Pantiasuhan dikelola oleh mama suster saya sendiri jadi selama 3 tahun itu saya SMK tinggal di Pantiasuhan dan, setelah tamat SMK itu waktu Covid kemari tahun 2021 sebenarnya punya keinginan untuk pulang ke kampung tapi, karena Covid jadi batal nah, benih panggung itu tetap tunggu gitu jadi, tidak pernah hilang dan, ketika ditanya oleh om-om saya apakah kamu mau lanjut beli atau bekerja saya menjawab saya ingin langsung biarkan menjadi salah suster nah, waktu itu juga om-om saya juga ragu dengan jawaban saya karena mereka juga karena mereka juga ya mungkin pernah lihat pribadi saya mungkin ya agak sedikit makal jadi, tapi saya benar-benar yakin dengan jawaban saya saya menjadi seorang suster nah, waktu itu juga saya berusaha mencari biara mencari kogregasi saya mencari sendiri dan, waktu itu yang saya daftar itu di biara misirokordia malam terus di SIE di CIE di Tangerang dan, kebetulan waktu itu saya bersama om saya kunjungan keluarga di Bekasi nah, pada saat di Bekasi saya ditanya lagi oleh om saya bagaimana kamu mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja saya langsung menjawab lagi saya bilang saya tetap memasuk dia nah, pada saat itu om saya langsung berkuliah saya punya kenalan teman suster jadi dia itu teman SMA saya waktu di KND nah, langsung om saya kontak teman susternya itu yaitu suster SMJ suster Bertin dan pada saat itu saya disuruh lift-in selama satu minggu jadi, komunitasnya ada di Bekasi krim di sana nah, jadi saya tidak berpikir panjang besoknya saya langsung pergi lift-in waktunya itu kan ditentukan selama satu minggu tapi saya ingin saya masih ingin lift-in lagi tempat itu karena memang benar-benar apa ya kayak nyaman tempatnya juga sepi jadi kenang banyak anak-anak kita kan di kredesan itu para suster punya sekolah non-terdamp nah disitu saya mulai mengenal kehidupan para suster dimulai dari hidup duka hidup berkarya dan saya lift-in di para suster SMJ di komunitas krim di sana itu selama 5 bulan dari bulan 6 sampai dengan bulan 5 11 nah setelah dari itu kami masih praspiran jadi kayak lift-in gitu lift-in sebagai calon SMJ nah setelah dari praspiran dari krim di sana kami kami bersama-sama berantah ke Pekalongan awalnya kami di Pekalongan awalnya kami di Pekalongan selama 2 minggu karena para suster agak ajar di Pekalongan jadi tempat ini gak mungkin jadi kami ditahan di Pekalongan saya bersama dengan teman 6 orang dan setelah itu kami lanjut ke Pekalongan untuk melancar pembinaan lanjutan yaitu pembinaan aspiran jadi aspiran itu kami selama 3 bulan nah setelah 9-3 bulan kami dilanjutkan lagi di postulang jadi yang menjadi dasar kekuatan bagi saya itu bagaimana saya memuatkan diri saya sendiri gitu ya memang ada juga keluarga saya mungkin apa ya ragu dengan panggilan saya tapi bagaimana dalam diri pribadi saya saya memuatkan diri saya dengan pilihan hidup saya jadi saya merasa bahwa ya ini padahal saya selalu siap untuk menanggung apa yang menjadi sebuah komitmen bagi diri saya dan itu yang menjadi kekuatan doa bagi saya terima kasih di mana pengalaman sudah di down jadi saya ingat kembali apa yang menjadi motivasi terima kasih selamat pagi selamat pagi semuanya mungkin saya akan dari awal dari keluarga berceritanya jujur keluarga saya sangat tidak harmonis ya bapak saya sangat keras lalu mengapa saya memilih untuk menjadi juster atau mendapat panggilan dari Tuhan itu berawal dari mama saya mama saya sangat rajin ke gereja walaupun bapak saya tidak dan itu memotivasi saya yang kedua itu saya melihat ada suster Elin waktu itu dari kongregasi SPM mengajar saya waktu TK dan SD guru agama saya melihat beliau itu sangat ceria penuh diibuan dan merampul kami itu yang awal memotivasi saya untuk menjadi suster SPM lalu kemudian saya bilang kepada orang tua saya mama bapak bolehkah saya di asrama kebetulan saya pengen melihat hidupan suster itu seperti apa lalu kedua orang tua saya bilang oh ya boleh setelah kamu kelas 6 lulus sampai kamu ke sana lalu saya menanti jawaban itu ternyata beberapa lama kemudian setelah saya lulus saya tidak didikinkan begitu saya lihat kamu harus di sana kamu di rumah aja kan sekolahnya dekat lalu saya bilang oh yaudah kalau begitu nanti SMA ya mama bapak saya mau di sana oh ya boleh dibolehkan lagi tetapi sama jauh banget pas sekolah saya lulus SMP saya tidak dibolehkan karena alasannya sama sekolah yang dekat dan ekonomi kurang mendukung lalu setelah itu pas SMP saya sudah mengenal namanya Cinta jadi mungkin teman-teman adik-adik biasa bilang merasa oh hari ini saya SMP pengen jadi suster pengen jadi rom tapi berbeda dengan saya saya SMP karena sudah mengenal Cinta jadi saya mengutuskan saya panggilannya untuk berkeluar gitu jadi saya bilang oh saya tidak jadi suster saya mau jadi istrinya itu istrinya ini gitu saya mau pacaran sama ini tapi lama-lama ada panggilan ini lagi dari aksi panggilan susu-suster yaitu dari SMC JMJ SPM dan sebagainya panggilan itu yang membuat saya menunggukan lagi tapi ada halangan lagi halangan itu cinta lagi jatuh cinta lagi gitu hilang lagi panggilannya untuk menjadi suster hilang lagi jadi panggilan saya memang jatuh banget begitu agak sedikit-dikit mungkin jadi suster sedikit-dikit pengen berkeluarga begitu tidak mulut-mulut lurus jadi suster begitu lalu saya mulai memutuskan saya apakah mau kuliah atau mau menjadi suster saya masih mikir karena saya masih bingung saya umur masih 17 tahun masih muda saya masih ingin mengenal dunia luar tapi ada silakan yaitu di dalam keluarga saya kakak saya waktu itu pengen pindahan agama nah itu yang memutipasi saya untuk menjadi suster karena saya ingin merangkul kembali begitu karena kakak saya pengen pindahan agama saya bilang oh iya Tuhan memanggil saya dengan cara ini dengan cara keluarga saya yang memang pengen dipisahkan dari Tuhan bagaimana saya berusaha upaya untuk kakak saya yang memasukkan kembali ke Adam Makathol jadi saya memutuskan untuk saya masuk suster karena waktu itu pikiran saya adalah kalau saya sudah jadi suster saya akan merangkul kakak saya kembali dan kembali untuk menjadi Adam Makathol menuju jalan Tuhan lalu lalu itu hanya pas saya peraspiran di landasan kulit di Banjara Baru kakak saya datang kakak saya datang bersama dengan kakak saya kakak saya punya dua kakak kedua-duanya datang dia bilang gini mes entah ya kok kamu semakin hitung ya waktu itu pertanyaannya seperti itu kok kamu semakin hitung kok siapain disini lalu saya bilang gini lalu saya bilang gini saya disini diajarin berkebun oh iya kok mau kumpet rajin disini di rumah enggak gitu gitu saya bilang di rumah memang di rumah tapi di luar saya ingin belajar saya ingin berproses gitu dengan panggilan saya ini jalannya saya tidak mau untuk maksan saya tidak juga mau untuk menjadi beban orang lain saya mau berproses begitu walaupun memang antara belakang saya tidak sebaik yang saya proses ini tetapi saya ingin berusaha kalau kakak saya bilang kamu mantap gak? kamu beneran mau jadi suster gak usah lah ada panggilan itu tuh mantap balikin lagi nih jadi saya bilang enggak saya tetap dengan panggilan saya lalu dia bilang kami hanya bisa mendoakan iya terima kasih nah mula dari situ kakak saya mulai mau masuk jadi katolikan dan itu dia aktif di OMK puji Tuhan yang saya sangat bangga terima kasih juga sama Tuhan karena berkat saya masuk suster kakak saya mau masuk begitu walaupun masih pelan-pelan masih proses begitu untuk masuk kembali untuk mengenal Tuhan kembali tapi saya sangat bersyukur karena saya dipanggil menjadi alatnya untuk kakak saya lalu setelah itu setelah itu saya tiga bulan di lantai stakulit maaf terang lebih tiga bulan jadi kalau temen kakak yang lain tiga bulan saya dua bulan kebetulan mereka duluan saya tak begitu nah maksudnya terakhir 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 kami tiga bulan bersama-sama di dalam penentuan terakhir saya bingung maksudnya gak ada rasa betul mau jadi sister ya maksudnya biasa aja seperti seperti yaudahlah kalau jalannya ini ya jalannya ini gitu maksudnya tidak tidak menggobar-gobar tidak seperti biasa saja begitu tidak mati saja lalu saya berdoa Tuhan kalau misalnya ini memang panggilan saya jatuh tentang jalannya setelah itu saya diwawancara karena mau putuskan apakah saya tinggal pulang rumah atau mau lanjut ke postulan tanpa sadar saya ditanya kamu mau lanjut atau tidak tanpa sadar saya menjawab saya mau masuk dan setelah saya wajar saya mengaget begitu gak usah jawabnya iya mau begitu dengan apa ya dengan perasaan yang menggobar-gobar pada awal-awalnya gak biasa-biasa saja setelah itu ke tingkat postulan bersama teman-teman saya di sini berproses bersama teman-teman jadi kalau teman-teman muda yang pengen langsung biarawati yang biarawati tidak mulut-mulut untuk lulus atau lulus jalannya ke pak kelas pasti ada jatuh bangun saya yakin pasti akan jatuh bangun tentang cinta tentang segala macem tentang keluarga tapi dalam hidup saya saya sangat yakin Tuhan sangat berkarya kita silahkan ajik kepada Tuhan kita selalu berdoa seperti ibu ibu siska yang pake dasar itu namanya ya sama romo juga berdoa itu paling utang kita memang manusia lemah tapi dengan berkat Tuhan kita menjadi kuat kita menjadi jaya terima kasih selamat pagi selamat pagi semuanya selamat pagi saya harap menjaminkan sedikit kalau kenalan pemanggian saya Awalnya saya enggak punya cintasi tahun untuk jadi suster, dulu saya sekolah di empat suster, tapi suster itu musuh budu yutan saya. Karena biasanya kalau pelajar di mana pelajarannya suster itu bilang saya tuh jelek terus dapetnya cip, karena biasanya saya tidur kelas. Awalnya saya juga enggak tertarik untuk sekolah di Yayasan Katol itu saya enggak tertarik. Tapi karena saya enggak tahu ada orang apa yang membuat, waktu itu pak dirumput saya. Terus Mariani bilang, kamu sekolah aja di empatnya suster. Saya bilang, saya enggak mau, saya mau sekolah alam. Kemudian Rok bilang, kamu tuh harus berubah, jangan kayak gini. Terus saya bilang, dia suka-suka sayang. Sampai pandangnya saya enggak tahu, waktu itu saya diajak ke Jogja. Saya diajak ke Jogja, saya kira cuma Libran, karena bilangnya ayo kita Libran ke Jogja, tapi bawa bajunya satu koper ya. Tiba-tiba sampai di Jogja, Pak Diromo saya ini bilang ke salah satu suster C.B. waktu itu, bilang, ini saya titip kekonaan saya yang terserah mau diapain. Lalu saya bingung, saya masuk ke SMP, saya mau diapain gitu. Selama saya untuk masuk sekolah itu, suster itu masih saya kerja. Lalu suruh maru jahe. Satu hari itu 15 milu, 14 milu, suruh maru gitu. Itu saya jer, karena saya pernah mau jer. Saya bilangnya gini, katanya saya pok Limbar, tapi kok justru maru jahe kesana kemarin. Kemudian tiap siang saya dibawain sepeda, itu suka ke Maliogoro jualan produk-produk mereka. Biasanya saya enggak jualan, tapi saya jajar. Kemudian saya sekolah di sana selama, enggak tahu. Saya kira saya dimasukkannya ke STJ. Ternyata dimasukkannya ke SMP-nya. Saya cuma bilang, saya enggak punya basic untuk masak-masak. Saya enggak ngerti, ngomong sayur dimasukkannya. Tapi suster-suster itu bilang, Karena orang perempuan, kamu harus tahu. Karena orang perempuan itu sih, ngomong sayur lah, masak dan sebagainya. Nah, selama sekolah itu, saya bilang, Kok Pak Deguh bonggong? Katanya saya mau gajak lingkar, saya enggak suka tempatnya suster. Tapi kok saya sukanya tempatnya suster, gitu. Saya betul-betul jengkel sama romah itu sampai saya lulus sekolah. Saya juga kalau bertanya soal keluarga, saya enggak punya hal yang lulusan tentang keluarga, gitu. Karena saya memang enggak, enggak minggal dengan keluarga secara seperti itu, enggak. Karena gue juga dengan benek, sekolah jauh. Jadi, kalau hubungan dari orang tua itu mulai saya rasakan ketika saya sudah ingin memutuskan, gitu. Kemudian setelah saya sekolah, saya memutuskan untuk kerja. Kerja sambil kuliah. Saya kerja di salah satu rumah sakit. Kemudian saya juga kuliah di salah satu kampus di sana, gitu. Selama saya bekerja itu, Karena saya mungkin kan awalnya saya jengkel dengan suster-suster itu, Saya enggak pernah ke gereja, saya enggak pernah berdoa. Setiap tahunnya kalau pulang kerja itu yuk makan, mandi, tidur, terus besok kerja lagi. Kalau tidur, dia seharian tidur. Pokoknya gitu. Tidak ada yang kayak, ayah nggak berdoa, apa gitu. Tidak. Pokoknya, pokoknya cuma tidur, makan, tidur, makan, jalan-jalan, belajar. Tidak gitu. Sampai suatu ketika, ketika saya kerja, saya mulai merasa kayak capek gitu. Tidak bosan tapi capek gitu. Setiap kali saya melihat hasil-hasil ini pasien, kok bawa emosi, kayak gitu. Kemudian, kalau di rumah sakit kan kadang-kadang pasien itu beliti, gitu. Tiba-tiba masuk nih, belum ngasih edukasi, kayak gitu. Tiba-tiba udah dimarahin dulu, gitu kok. Eh, ini kenapa, gitu kok. Saya enggak ada salah apa kok dimarahin, kayak gitu. Mungkin pokoknya sekarang, muka saya udah bete, tubuhannya udah bete, cuma saya udah bete. Terus kemudian, waktu itu saya bilang, kak di rumah saya. Saya mau ambil seni kerja. Boleh enggak kalau saya mau pulang di Jogja? Karena nanti saya juga ada di sekolah setengah Jogja. Kemudian, muka yang bilang, boleh aja, silahkan kalau mau keunjungan di Jogja. Tapi kalau paling baik, kalau kamu salah tiba-tiba. Kamu makan perang kali ketemu suster Iopati. Biasa, aku percaya. Saya bingung, perang kali itu apa? Tempatnya gimana, saya enggak tahu. Tapi enggak tahu kenapa, yaudah. Saya putuskan untuk pergi perang kali, gitu. Saya dikasih kotak nombornya suster Iopati. Saya dikasih kotak nombornya suster Iopati. Disitu, saya lagi duduk di rumah merah. Rumah merah itu, saya duduk disitu sambil berang kali, gitu. Tiba-tiba saya lihat suster. Seorang suster pun pake rosario, gitu. Rosario muntah, gitu. Saya cuma melihatin aja, gitu. Sambil beri suster Iopati di hati, gitu. Dan saya cuma ngelang, doblom, gitu. Ongak, 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 ongak. Ongak, 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 ongak. Ongak, 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 ongak. Karena buku, mau ngapain. Buku lama banget, gitu. Katanya lima menit, tapi lima menitnya enggak ada, gantar. Nah, kemudian, Saya iseng-iseng aja duduk saya, foto susternya. Terus, habis itu, setelah saya selesai cari Jogja, Saya muntari ke pos ayah, ikmat saya kerja, gitu. Saya mikir, kemarin susternya suster apa ya? Susternya suster apa ya? Kemudian, saya cari di Instagram, Suster SMD, gitu. Tapi, saya raguat, Kok? Pengen, gitu. Tapi, saya punya pacar. Saya mau. Suster SMD, gitu. Saya sempat pipinya-pipinya. Coba masuk. Saya sudah punya pacar. Sudah berkenaan. Pasal terkakasalam. Suatu ketika, Ada teman yang satu kos dengan saya tanya Mbak V, cita-citanya Mbak V itu gak jadi apa Kalau pulang aja semua tidur aja Saya jawab, saya pengen nikah siapa yang punya anak Lalu kemudian waktu itu pasrah, kalau gak salah pasrah Itu saya gak bekerja sama sekali, terus saya gak bekerja Terus suster keparungan saya bilang, kamu tuh saya masih tidur, tapi gak pernah ngolong di gereja Kamu kemana? Saya bilang, saya tidur, suster saya kaget Terus susternya bilang, kerjaanmu tuh tidur-tidur tapi gak bengung-bengung Terus habis itu saya bilang, ya bengungnya nanti, sekarang nabung-bengung Dulu saya bilang gitu Kemudian suster itu bilang, kamu tuh lho kayak orang gak cita-cita Saya bilang gitu, ya umusan saya cita-cita, saya hidup hidup saya Terus habis itu, saya terus buka-buka IG gitu Kemudian, dari apa, aku Instagramnya Nolterdami Instru SNDi kotak saya gitu Kami cating-cating-cating Sampai sekitar 1 bulan tuh, gak salah Disitu saya biasanya gak pernah cahat sama orang pejaran Karena setiap ekoran saya yang membayang Oposik-oposik, jarang untuk berjelas dengan orang pejaran gitu Tapi disitu, ketika suster itu menyapa, saya mengumpulkan sesuatu kekeluargaan Saya gak kenal suster ini, tapi kenapa suster ini mau mendengarlah cerita saya Keluhan saya, bahkan tentang kerjaan saya Yang sebetulnya suster itu juga gue gak tau gitu Terus halis itu, saya bilang, suster saya pengen lho main kesana Terus suster bilang, kamu datang aja ke komunitas salam di sana Saya cari-cari seharian, saya minta izin khusus gitu Saya cari-cari biaranya, saya kira biaranya besar Ternyata biara SNDi di sana itu kecil sekali Kayak apa ya, mungkin 2-2 waktu kelas itu, 2 waktu kelas sekolah itu Itu udah termasuk dengan trafter 4 kamar Sebelahnya itu langsung kapel, dan dapurnya itu jadi satu dengan trafternya Saya bingung, bukannya biar-biar itu besar-besar ya Karena yang saya telah dilakukan itu biar itu besar-besar Tapi kok ini kecil sekali gitu Terus saya coba, saya ingin lho disana Kok kamarnya kecil sekali gitu Masih kecil sekali, kok sayang gitu Terus habis itu saya bilang, suster Karena kalau jadi suster itu bajunya cuma satu aja Gak ganti-ganti, gak bau, saya bilang gitu Karena yang saya lihat bajunya suster itu cuma itu, 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 itu aja Terus suster bilang Kalau kamu tidak tahu, ya ayo kamu ganti Saya di lima bulan tadi nih Februari kemarin itu harusnya lihat penangan gitu Tapi tidak jadi Karena, saya berjalanan waktu, saya minta izin gitu sama orang tua Orang tua bilang Ya, itu urusan, kalau kamu masih mau jadi suster ya, itu, kami cuma bisa menghubungi Katanya menghubungi Kemudian, saya ketemu sama Pastor Paroki Pastor Paroki bilang begini Kamu mau jadi suster, kami ya Terus habis itu Kalau kamu mau jadi suster, ya masuk ke komplekasi kami aja Sar, katanya Kita kenal Dalam hati saya langsung menghubungi Terus habis itu Terus habis itu Terus habis itu Terus habis itu Saya bilang, Saya bilang, suster kan semua suster itu sama aja Tidaknya sama, kalau saya bilang begitu Suster bilang, daripada kamu jauh-jauh Kita mau dikasih mana-mana di sana SMB itu sebegitu rakyat Saya bilang, tidak apa-apa Saya mau masuk suster, kok Kan aku sudah jadi suster Tapi saya bilang begini Jadi, tanda pentingnya saya akan pegang Tapi, tidak ibarat Kemudian, saya urus surat Untuk di Senderja itu, kayak Dilama-lamain, belum Kayak yang lainnya, kayak 3 bulan sebelumnya Ngajuin, nanti pas tabelnya itu sudah Saya sudah mengajukan dari jauh-jauh bulannya Tapi, kok punya saya ini tidak ada surat ini Tidak ada panggilan itu bagaimana Saya tanya, suster ini saya sudah Masih dari Senderja, tapi kok Bukan di ACC, tidak Informasi apa-apa itu bagaimana Susternya bilang, kamu bertahan gajinya Saya naikkan, katanya itu dilema lagi Ini Kalau dimikir-pikir, zaman sekarang Siapa yang tidak mau polok gajinya naik Kayak gitu, apalagi zaman-zaman pandemi Itu kan Butuh uang gitu ya Terus, saya tidak tahu Atau berusaha yang diusur di kepala saya Menurut Akhirnya, saya bilang Saya pokoknya tetap masuk, suster saya mau Usai, kayak gitu Terus suster bilang, udah sana keluar Akhirnya besok saya tidak masuk, terjalankan Tersilakan, tidak masuk lagi Jadi, saya keluar Kemudian, saya kembali ke rumah Terus, bekas-bekas dan sebagainya Sampai pengurusan bekas itu Orang tua saya itu cuma enjoy-enjoy Saya juga bilang, ya Kalau ujian di suster, ya Kucingkan, kalau enggak Ya, nanti baik Saya bilang, ya Saya bilang, ya Akhirnya, akhir bulan Juli Saya datang ke komunitas aku Kemudian, awal Agustus itu Saya dijemput ke komunitas Jakarta Saya di Jakarta selama 3 bulan Kemudian, saya dipertemukan dengan teman-teman Kemudian, 2 minggu di Purba Liga Selanjutnya, di Pekalongan 3 bulan Baru lanjut di sini Mulai tambah 1, Pekalongan kemarin Dalam perjalanan itu Saya menemukan bahwa Sebetulnya, yang memotivasi saya pertama kali itu adalah Ketika Saya beritahu, cita-cita itu apa sih? Saya termotivasi dari situ Kemudian, yang kedua Mungkin, ini cara aku enggak menunjukkan kepada Saya mendirik jengkelnya sama suster setengah Mordial itu tadi Akhirnya, saya terpanggil jadi suster itu Hahaha Kemudian Dalam perjalanan waktu Mungkin, kalau kita lihat dari situ luar Perjalanan itu mulus Tapi, yang saya tekankan sekali lagi bahwa Perjalanan itu enggak ada yang lurus-murus Tapi, setelah kita masuk di udara Biasanya kita selalu duluan Kita ini mesti dari sudut tanah itu yang satu Tapi, ketika kita di udara Kita gajah-gajah itu secara luas Yang segi positif Kita lebih kembangkan seperti itu Sehingga, apapun jalan yang kita lalui Pasti kita akan punya Waktu Waktu untuk merenung gitu Ini sebetulnya apa sih Kita gajah untuk dimengenal Bukan hanya mengenal diri sendiri Tapi juga mengenal diri kita Kita mau kemana Ini benar enggak? Kayak gini Jadi, kalau jika jadi suster itu yuk Cuma hidupnya berdoa Sebetulnya enggak Banyak proses yang kita lalui Sampai kita ketemu titik dimana kita ini Di dalamnya Kemudian juga kayak Mungkin anak-anak pereja sekarang Kepikiran gini Kalau jadi suster itu enggak bisa nikah Enggak bisa pacaran Terus suster itu enggak bisa Buka HP dan dan sebagainya Sebetulnya, ketika kita enggak bisa buka HP Oke, ada yang agak ditinggirkan Agak gitu dari dunia-dunia yang sekarang Itu bukan berarti kita ketidulah Tapi disuruh kita sedang dibutuh Dari awal Sampai nanti kemudian Kita akan menemukan bahwa Oh iya, ini salahku Oh iya, ini Duhan yang mau Karena kalau enggak betul Pasti melenuh cana, melenuh ciri Ya pokoknya ini Kemudian juga Mungkin banyak anak mulia yang tahu Tentu sedang kejauh Ya Tuhan karena melihat bahwa Oh suster itu begini, begini, begini Itu yang saya bilang tadi Ketika saya jengkelnya sama satu setengah model Tapi disitu Tapi disitu Saya diajak lagi untuk melihat Ternyata Oh iya, mereka punya satu kekasan Yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana Terima kasih Sudah selesai? Loh? Pas saatnya Pas saatnya kita tunggu ya Selamat pagi Selamat pagi untuk kita semua Selamat pagi Baik, saya akan menyediakan sedikit pengalaman saya Bagaimana saya bisa berada di sini Atau bisa menengkapi panggilan Saya berasa dengan keluarga yang meraku Yang masih mengenal Yang masih mengenal Apa ya? Masih mengenal Kemenyembalan kurbe Jadi, nenek saya itu agama meraku keras Dia sudah nikah secara katoli Tiba di secara katoli Namanya sudah Ya, namanya Yohannes 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 Di dalam kampungnya saya itu Saya jarang mengenal para suster Begitu Jadi, saya tidak tahu bagaimana Seorang suster itu seperti apa Tetapi waktu itu Ada suster yang datang promosi panggilan Sehingga Seorang kakak itu mengambil brosur Dan membawa di pos Tetapi ketika saya melihat brosur itu Saya sangat tertarik Dan bangga dengan suster Begitu Jadi Mulai dari situ Saya ingin menceritakan Keinginan saya kepada Kedua orang tua saya Tetapi Setelah saya menceritakan itu Namun Seorang ayah tidak mengizinkan Sama sekali Sehingga Ketika saya tamat SMA Ini Saya mengulangi lagi Untuk meminta resmi Tapi Bapak saya Tidak akan mengizinkan Jadi Setelah saya tamat Saya memutuskan Kerja Dengan apa Kerja Supaya bisa membantu Adik-adiknya saya sekolah Karena saya Anak pertama Dari empat bersaudara Mungkin dengan cara Saya membantu Adik-adiknya saya sekolah Mereka dapat memberi izin Terhadap saya Jadi Saya kerja selama Dua tahun lebih Di tempat kerja itu Saya sering telepon rumah Minta izin Dengan menangis Begitu Padahal Bayangnya saya Tentang kerja Saya tidak tahu Karena Saya belum pernah mengalami Yang namanya Tinggal di Dua rumah Saya tinggal di Kompleks rumah Rumah saja Nah Sesampainya di kerja itu Ketika Ketika pekerja mendapat Buang Saya tidak pernah merasa Apa bahagia Dengan hasil keringatnya saya Eh masih ada yang kurang Begitu Padahal Saya sudah penggambuan sendiri Tapi Tapi Kok tidak rasa bahagia Begitu Jadi Saya minta restu dari orang tua lagi Eh Bapak bilang Kamu pulang dulu Nanti kita lihat Ya Akhirnya saya pulang rumah Sampai di rumah Karena Saya disuruh kuliah Untuk kuliah Nah Nah Saya disuruh kuliah Saya pun ikut kemauan Dari kedua orang tua Begitu Ikut kemauan mereka Tetapi Meskipun Bibir Apa berkata tidak Tetapi Hati tidak bisa berbohong Akhirnya Setelah ditanya Kamu kuliah di mana Akhirnya Saya Terbuka dengan Nama Bapak Saya bilang Saya mau masuk biara saja Saya tidak bisa Punya apa Di luar Saya tidak mau kuliah Kalau kalian inginkan saya kuliah Biarkan adik-adik saya kuliah Tetapi Mereka tidak pernah merespi saya Akhirnya Saya hanya banyak berdoa Tuhan Kirimkanlah Suster-suster datang ke rumah saya Pada suatu hari Saya sangat bahagia Sampai saya menangis Ketika Kedua suster itu Datang ke rumahnya saya Mereka datang ke sumpah itu Untuk Mempromosikan Panilang Yang Di sumpah itu Kami belum mengenal Suster SND Cuma Suster ADM yang ada di sumpah Jadi Kami yang tentang Suster SND Itu tidak ada bayangan Sama sekali Jadi mereka datang di rumah itu Mereka Langsung Dengan mereka Suster Saya tidak diizinkan Tapi tolong bantu saya Bicara langsung Dengan berdua Di situ mereka Apa Meminta ke bapak Untuk Meristuhi saya Tetapi Bapaknya saya itu Tidak mau Berbagi tantangan yang saya dapat Dari keluarga Dari Omnya saya Dari Nyakannya saya Untuk saya Tapi Saya hanya Menerima dengan Tenang Banyak berdoa Biar Tuhan itu Membuka hati Buat mereka Sehingga Mereka bisa Mempersembahkan saya Begitu Akhirnya Ketika itu Proses saya Lalu Mereka Mengizinkan saya Karena saya Menangis terus Tidak memakan Tidak masuk Luar rumah Saya harus masuk Suster Akhirnya Mereka mengizinkan Dengan Satu pesan Kamu boleh Masuk biara Tapi Kami mengharapkan Kamu cepat pulang Saya bilang Doa kalian Tidak baik Tapi Tuhan tidak pernah menjawab Doa kalian Mereka Takutnya kan Dalam keluarga saya Saya mengizinkan Satu tante Dia masuk biara Untuk kami Begitu Jadi mereka itu Menyamakan saya Dengan dia Jadi saya Belang ke mereka Dia ya dia Saya saya Aku bukan dia Saya bilang begitu Jadi panggilan itu Berbeda mungkin Tuhan Tidak memanggil dia Tetapi Panggilan itu akan jatuh ke saya Begitu Nah pas mau masuk biar Akhirnya Suster itu datang jatuh saya Akhirnya saya jatuh sakit Selama dua minggu Disitu Coba terperat bagi saya Karena Saat itu Saya tidak bisa jalan begitu Jadi Kembali ke dua orang tua saya Itu tidak memujinkan Tetapi Saya berusaha Agar saya bisa cepat sembuh Ketika belum sembuh baik Saya bilang Saya harus masuk Ini adalah kesempatan Berarti buat saya Saya harus masuk Akhirnya Mereka hanya Mendoakan Dan melepaskan saya Saya Apa Masuk biar lagi Jadi Dari rumah ke Kupang itu Penuh perjuangan bagi saya Karena Saya orang yang suka mabuk Di dalam kapal itu Selama dua hari Tiga malam Dan dua hari Tiga malam Saya tidak pernah makan Karena Akhirnya Akhirnya Saya sampai di Lentang Kupang Saya melihat Biar itu Ada di Atas Bukit Biarannya ada di Hutan Sampai di sana Saya mengenali hidupan para Suster-suster Baru saya tahu Ternyata Kehidupan para Suster seperti ini Yang pada awalnya Saya tidak tahu Bagaimana kehidupan mereka Jadi Saya melakukan Aspiran di Kupang itu Selama tiga bulan Dan Dilanjutkan dengan Praaspiran Kupang tiga bulan Aspiran Pekalongan tiga bulan Dan Masuk ke Kustulan tahun pertama Di Selama ini Setiap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kustulan SND Kalian sudah berbagi Banyak hal yang Sangat baru Itu kami Dan Dari kalian berkembang itu Berbeda-beda Bagus sekali Dan ini menjadi Menambah kekayaan Untuk kita Bahwa Panggilan itu Misteri Panggilan itu Misteri Tapi Panggilan itu Bisa ditumpu Dari keluarga Dari lingkungan sekitar Dan Akhirnya Panggilan itu Dijakani oleh Pribadi yang Berisar kita Saya kira Seperti itu Silahkan Kamu Duk Bagaimana Boleh Saya kira Cukup Saya kira Cukup Ya Saya kira Saya kira Masih ada 4 menit ini Ini masih 12 menit Ini masih 12 menit Untuk bisa Bapak Ibu Kemarin yang Mendapat tugas Untuk Lektor Dekdama Ya Dekdama Ya kan Dekdama Untuk Bacaan pertama Bacaan kedua Kita tolong Fusur SMB Salah satu Baik Silahkan Lalu kemudian Untuk Mas Mung Mas Mas Lalu Lalu untuk Organis Mas Laan Ya Baik Sedang Saya kira Baik Silahkan Mas ada yang mau ke Toilet Kita untuk Snack-nya Sekalian makan siar ya Nanti Kalau aduh Untuk Di Bukan Perjalanan pulang Dia Ya Karena 10 menit lagi Jadi Silahkan Menggerakkan Badan dan kemudian menuju ke kampel kita akan bisa pukul 11 baik, terima kasih oke, terima kasih siap untuk misa terima kasih